Pada awalnya, dunia berada dalam kekacauan. Kini, manusia hampir punah. Delapan benua kuno ditempati oleh binatang aneh. Naga telah menjadi kekuatan terkuat di dunia. Hanya ada satu alasan untuk semua ini, pensiunnya klan Hachiko. Jika klan Hachiko masih ada di sini, meskipun para naga memiliki keberanian 10 kali lipat, mereka tidak akan berani meninggalkan Laut Selatan kedua. Inilah mengapa para naga lebih memilih membunuh satu sama lain selama 10.000 tahun daripada meninggalkan Laut Selatan kedua. Jika klan Hachiko masih ada di sini, tidak ada satupun binatang aneh di lautan yang berani mengambil setengah langkah ke delapan benua kuno. Meskipun banyak ras di lautan memandang manusia sebagai musuh bebu yutannya, mereka tidak akan berani menyerang delapan benua kuno. Mereka bahkan tidak berani menyerang aliansi laut dalam. Semuanya karena klan Hachiko. Baru dua setengah tahun berlalu sejak klan Hachiko pensiun. Kini setelah mereka akhirnya berhasil menyingkirkan bayangan klan Hachiko, semua orang sengaja mengabaikan keberadaan klan Hachiko. Siapa yang berani pergi ke Sengoku untuk bertemu klan Hachiko? Jika kedelapan raja naga benar-benar pergi, apa yang akan mereka katakan? Bahwa mereka telah melanggar perintah klan Hachiko dan meninggalkan Laut Selatan kedua untuk datang ke Sengoku. Bahwa mereka telah melanggar perintah klan Hachiko dan memimpin seluruh ras di dunia untuk memburu keturunan klan Hachiko dan menantu Sengoku. Apakah mereka ingin mati? Ini hanya mendekati kematian. Semua binatang aneh di tempat kejadian, tidak peduli naga atau ras lain, mengubah wajah mereka secara dramatis. Seolah-olah mereka memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan. Itu adalah getaran naluriah yang datang dari jiwa mereka. Bahkan delapan raja naga pun sama. Mereka bahkan tidak menyadari betapa seriusnya ketakutan dan kepanikan di wajah mereka hingga mereka melihat wajah jelek satu sama lain. Ini adalah pencegahan yang dibawa klan Hachiko ke semua ras lain dalam 13.000 tahun terakhir. Di bawah tekanan kekuatan absolut, tidak ada satupun binatang atau ras aneh yang berpikir untuk melawan. Bagaimana menurutmu? Melihat delapan raja naga tidak menjawab setelah 10 napas, Yao membuka mulutnya lagi dan berkata, Sengoku sangat tulus. Apakah kedelapan raja naga bersedia pergi? Petik 2. Petik 2. Tubuh delapan raja naga bergetar hebat sekali lagi. Hal yang sama terjadi pada semua binatang mistis yang hadir. Mereka terbangun dari keterkejutan dan ketakutan mereka oleh kata-kata Yao, sehingga mereka melihat ke arah Yao lagi dengan panik. Kemudian, semua binatang eksotis lainnya melihat ke arah delapan raja naga, menunggu mereka mengungkapkan pendirian mereka. Semua binatang eksotis lainnya ingin tahu pilihan apa yang akan diambil oleh delapan raja naga. Pergi berarti menyinggung atau bahkan memprovokasi klan Hachiko. Jika mereka tidak pergi dan tidak setuju untuk melepaskan Luan, itu berarti para naga tidak memiliki ketulusan dalam menyelesaikan masalah dan akan menyinggung Sengoku sepenuhnya. Apapun pilihan yang diambilnya, konsekuensinya akan sangat buruk. Masih ada pilihan ketiga, yaitu menyerah pada kaisar tulang naga dan mendengarkan perkataan Yao. Setelah Luan meninggal, dia akan mengembalikan kaisar tulang naga. Dia harus memilih salah satu dari delapan raja naga. Bahkan ketika Yao berbicara lagi, kedelapan raja naga tidak segera menjawab. Mereka saling memandang dan menggunakan indera ilahi mereka untuk berkomunikasi secepat kilat. Kali ini, bahkan delapan raja naga pun tidak punya ide, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa serius dan tak terbayangkan situasinya. Dunia masih sunyi senyap, delapan raja naga tidak berbicara, dan ras lain juga tidak berhak berbicara. Bahkan jika mereka ingin berdiskusi, mereka hanya bisa menggunakan indera ilahi mereka untuk berkomunikasi dan diam-diam menunggu delapan raja naga mengambil keputusan. Namun, pada saat ini, suara yang sangat tiba-tiba terdengar. Itu datang dari depan Yao, yang berada tepat di belakang kelompok naga yang dipimpin oleh delapan raja naga, tanpa peringatan apapun. Delapan raja naga, kenapa kamu ragu-ragu? Serahkan padaku. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kekuatan kekerasan dan niat membunuh terdengar. Mendengar suara ini saja sudah membuat binatang eksotis di seluruh langit dan laut merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka bahkan gemetar ketakutan. Semua megalosaurus dan binatang eksotik segera menoleh dan melihat ke arah sumber suara. Dalam pandangan mereka, mereka melihat sosok terbang menuju ruang ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosok manusia. Itu menjadi manusia lagi. Kecepatan orang ini sangat cepat bahkan naga dan binatang buas eksotik yang hadir pun tidak punya waktu untuk memikirkan identitas orang ini. Dia telah bergegas ke depan delapan raja naga dan berdiri sepuluh ribu kaki dari delapan raja naga di langit. Berbeda dengan aura suci Yao yang membuat orang ingin bersujud dalam beribadah, sosok ini juga memancarkan aura yang sangat dahsyat. Namun, itu adalah aura negatif yang menyesatkan dan sangat menjijikan. Kemunculan aura ini menyebabkan delapan raja naga di belakang mengerutkan kening. Mereka secara alami mengenali manusia ini, tetapi sebelumnya, manusia ini tidak pernah menunjukkan kekuatannya tanpa menahan diri di depan mereka. Melihat orang yang berdiri 20 ribu kaki jauhnya. Dia secara alami mengenali orang ini. Master Sekte Surga Tersembunyi, Zantian. Tidak peduli apakah itu informasi dari aliansi APS sendiri atau informasi yang diperoleh dari aliansi sekte, mereka semua mengatakan bahwa naga telah memutuskan hubungan dengan ketiga sekte dan tidak lagi bekerja sama. Sekarang Zantian benar-benar muncul di depan para naga dan muncul di sini, itu berarti para naga sama sekali tidak memutuskan hubungan dengan orang ini. Yao bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan ras lain yang hadir pun sangat terkejut. Para naga juga telah menyatakan bahwa mereka telah sepenuhnya memutuskan hubungan dengan manusia. Sekarang kebenaran ada di depan mereka, itu tidak ada bedanya dengan pukulan kejam terhadap kepercayaan mereka pada naga. Para naga, yang selalu menepati janjinya, sebenarnya berbohong. Tidak peduli apa alasannya, bahkan jika itu untuk kaisar tulang naga, selama para naga diketahui berbohong, maka reputasi yang telah dikumpulkan oleh para naga selama jutaan atau bahkan puluhan juta tahun akan sangat rusak dan bahkan runtuh. Delapan Raja Naga dan tanda pagar 39, mata akan keluar dari rongganya. Mereka tidak menyangka orang ini tiba-tiba muncul. Kita harus tahu bahwa sejak mereka mengusir orang ini, orang ini tidak pernah muncul lagi. Siapa sangka manusia ini ternyata tampil begitu berani? Terlebih lagi, dia tiba-tiba muncul tanpa peringatan apapun, memperlihatkan dirinya di depan semua ras lainnya. Semua ras yang diundang oleh naga memiliki setidaknya satu binatang aneh peringkat sembilan di sini. Bahkan para naga pun tidak dapat menahan dampak seperti itu. Segera, delapan Raja Naga melihat sosok ini dengan niat membunuh. Hanya dengan membunuh manusia ini dengan tangan mereka sendiri mereka dapat memperoleh kembali reputasinya. Namun, bukankah Zantian mengetahui konsekuensi dari kemunculannya di sini dan tiba-tiba menyerang di depan semua ras lainnya? Tidak, dia sangat jelas. Dia jelas tahu bahwa ini akan membangkitkan niat membunuh para naga, tapi dia tetap muncul. Karena, dia punya alasan untuk hadir. Alasan dia datang ke wilayah laut ini lagi adalah untuk mendapatkan informasi tentang Luan. Selama dua bulan terakhir, para naga mengabaikannya sepenuhnya. Mereka bahkan tidak memberinya informasi apapun, menyebabkan dia sama sekali tidak mengetahui wilayah laut ini. Jika dalam keadaan normal, dia bisa menanggungnya. Namun, dia terbebani dengan tenggat waktu. Pria bertangan satu hanya memberinya batas waktu setengah tahun. Hingga hari ini, tinggal satu bulan lagi. Zantian takut jika pria berlengan satu itu tidak muncul setelah tenggat waktu, atau jika dia tidak mendapatkan apapun dan tidak memberinya pil apapun, maka dia akan dimangsa sampai mati olehnya. Energi kematian di tubuhnya. Dia pasti tidak bisa mengambil risiko sebesar itu. Oleh karena itu, untuk bertahan hidup, dia hanya bisa kembali ke sini lagi. Dia memasuki kelompok Megalosaurus melalui formasi teleportasi. Dia menemukan bahwa semua Megalosaurus berkumpul rapat, jadi dia bertanya pada salah satu dari mereka. Megalosaurus peringkat ke-9 tidak menyangka orang ini tiba-tiba muncul. Ia takut orang ini akan ditemukan oleh ras lain, tapi tidak peduli apa yang dikatakannya, ia tidak bisa mengusir orang ini. Ia hanya bisa menceritakan isi pembicaraan mereka. Oleh karena itu, Zantian muncul. Hanya ada satu alasan baginya untuk menyerang di depan semua balapan lainnya, demi Yao. Yao muncul sendirian adalah kesempatan terbaik baginya untuk menyelesaikan perintah pria bertangan satu itu. Kesempatan sekali seumur hidup. Dia jelas merasakan niat membunuh dari delapan Raja Naga di belakangnya. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Saat delapan Raja Naga hendak menyerang, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan keras kepada semua makhluk mistis yang hadir, Orang ini membunuh temanku dan menindas rakyatku. Separuh rakyatku mati di tangan orang ini. Kami memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan orang ini. Perseteruan darah ini tidak bisa ditunda. Masalah hari ini hanya menyangkut kita berdua. Ini adalah masalah di antara kita manusia. Mohon tunggu sebentar. Setelah aku menyelesaikan ini dengannya, kita bisa bernegosiasi lagi. Suara Zantian sangat keras dan penuh dengan niat membunuh. Dia secara alami memfitnah orang lain. Yao belum pernah melakukan hal seperti itu. Dia bahkan tidak menyerang sekte surga tersembunyi. Namun, Zantian tidak peduli sama sekali. Karena dia tahu selama dia berkata begitu, para naga tidak akan peduli. Para naga hanya kekurangan alasan. Benar saja, delapan raja naga yang hendak menyerang segera gemetar. Mereka berhenti menyerang dan saling memandang. Jika manusia ini bisa membunuh Putri Sengoku, atau bahkan membawanya pergi dari sini. Tidak ada yang bisa menghentikan para naga untuk terus tinggal di sini. 2822 Benar sekali, itulah yang dipikirkan oleh delapan raja naga. Tidak peduli siapa orangnya, itu sudah cukup selama mereka bisa membawa pergi Putri Sengoku. Sejak Warski muncul, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menebus reputasi mereka yang hilang. Mereka mungkin juga membiarkan manusia ini menyerang Putri Negara berperang. Setelah Warski membawa pergi Yao, klan lain mungkin tidak berani berselisih dengan naga. Bagaimanapun, Sengoku telah bersembunyi selama bertahun-tahun dan pengaruhnya jauh lebih kecil dibandingkan naga. Paling-paling, delapan raja naga akan menggandakan hadiah yang mereka berikan kepada klan untuk meminimalkan kerugian mereka. Sekte Langit Tersembunyi telah melakukan segala jenis kejahatan. Mereka memupuk kekuatan jahat dan mengonsumsi darah manusia. Langit dan bumi akan menghukum mereka. Dia memandang Warski dari jauh dan berkata dengan suara yang sangat dingin, Meskipun saya belum pernah menyerang Sekte Langit Tersembunyi, mereka pasti akan binasa. Mendengar kata-kata Putri Sengoku, binatang buas eksotik lainnya pun ikut campur. Hati menjadi tegang. Tanpa ragu, mereka lebih percaya pada perkataan Putri Sengoku bahwa dia tidak pernah menyerang apa yang disebut Sekte Langit Tersembunyi. Namun, apa gunanya berdebat tentang hal ini dalam keadaan seperti itu? Pada saat ini, delapan raja naga berbicara lagi. Karena ini adalah masalah antar manusia, tidak baik bagi kita sebagai orang luar untuk ikut campur. Suara berat dan bergema dari delapan raja naga menyebar jauh dan luas, memungkinkan semua makhluk ajaib mendengarnya dengan jelas. Sama seperti benar dan salahnya jenis naga kita, kita akan menyelesaikan semua masalah dalam jenis naga kita, dan tidak ada pihak luar yang boleh ikut campur. Karena musuh telah datang mengetuk pintu kita, kenapa kita tidak membiarkan mereka berdua menyelesaikannya sendiri? Kita bisa berdiskusi setelah itu. Petik 2. Petik 2. Mendengar delapan raja naga dan tanda pagar 39, dengan kata lain, semua binatang eksotik lainnya gemetar. Bukan hanya binatang eksotis lainnya, tapi bahkan naga pun sama. Semua orang yang hadir berada di level 9 dan siapapun tahu bahwa Putri Sengoku baru saja menerobos belum lama ini. Di sisi lain, pemimpin Sekte Langit Tersembunyi sudah terkenal sejak lama. Membiarkan mereka berdua menyelesaikannya sendiri jelas akan membuat Putri Sengoku mati. Tidak peduli apapun, Sengoku dan para naga telah berteman selama bertahun-tahun. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah sekutu. Bahkan jika para naga tidak mau mendengarkan Sengoku, mereka bisa saja mengusir Putri Sengoku. Mengapa mereka membiarkan manusia ini membunuh Putri Sengoku dan mengabaikan persahabatan mereka selama bertahun-tahun? Kapan naga jatuh begitu rendah? Ini karena perkataan dari delapan raja naga telah menyebabkan perubahan besar di hati semua binatang mistik pangkat sembilan dari ras lain. Untuk waktu yang lama, alasan mengapa berbagai ras bersedia mengabdi pada naga bukan hanya karena naga itu kuat, tapi juga karena naga menghargai persahabatan. Paling tidak, mereka masuk akal dan bukan ras yang menindas orang lain. Tapi kalau dilihat dari situasi saat ini, apa perbedaan antara mereka dan ras jahat itu? Di permukaan, dia tampak bermartabat, tetapi pada akhirnya, dia hanyalah seorang munafik. Faktanya, bukan hanya ras lain, bahkan para naga sendiri. Sebagian besar megalosaurus level sembilan menatap ke delapan raja naga dengan tidak percaya, atau lebih tepatnya, delapan raja naga. Perkataan delapan raja naga jauh melampaui ekspektasi mereka. Mereka sangat terkejut dan kedinginan. Naga tidak seharusnya seperti ini. Namun, pada saat ini, di hadapan orang luar, mereka tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Bahkan jika dia ingin berbicara, dia hanya bisa menunggu sampai masalah ini selesai. Suara delapan raja naga terdengar berat dengan peringatan yang mengancam. Jelas sekali bahwa mereka tidak ingin ras lain ikut campur. Pada saat ini, jumlah megalosaurus pangkat sembilan yang hadir bahkan lebih besar. Ras lain tidak berani bergerak sama sekali. Meskipun mereka sangat tidak senang, mereka hanya bisa menyaksikan semuanya terjadi. Warski memperlihatkan senyuman kejam. Sangat jelas bahwa perkataan delapan raja naga berarti dia diizinkan untuk bergerak. Dia memandang Yao Yao, yang berjarak 20 ribu kaki jauhnya. Dia tidak menyangka wanita ini akan berhasil menerobos. Wanita ini memancarkan aura suci yang kuat, jauh melampaui aura negatif yang ia pancarkan. Itu seperti perbedaan antara banjir dan sungai. Auranya hanya bisa mengalir melalui celah aura suci dan dengan cepat dihilangkan. Aura suci ini melekat pada tubuhnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah garis keturunan dan kekuatannya ditekan dan dihapus. Namun, ini hanya auranya. Dia bisa merasakan kekuatan pihak lain dan memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Dia tidak bisa kalah. Maukah kamu dengan patuh mengikutiku kembali ke sekte surga tersembunyi untuk meminta maaf kepada orang-orang yang meninggal, atau kamu ingin aku melukaimu dengan serius dan membawamu pergi? Suara Warski terdengar dingin saat dia berkata dengan berat. Yao Yao sedikit mengernyit, tapi tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, aura suci di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Dia tahu bahwa naga ingin menggunakan orang ini untuk menghadapinya. Dia juga berpikir bahwa Warski ingin menggunakan dia sebagai sandera untuk memaksa Luan muncul. Dia tidak bisa melarikan diri. Terlebih lagi, di hadapan begitu banyak balapan, demi reputasi negara-negara berperang, dia tidak bisa melarikan diri. Yao Yao bahkan tidak mau mengatakan sepatah kata pun kepada pihak lain. Seolah-olah mengucapkan sepatah kata pun akan menghina dirinya sendiri dan akan mengotori dirinya. Dia mengangkat tangan kirinya. Seketika, cahaya tujuh warna ilusi muncul. Kemudian, staf abadi muncul di tangannya. Saat staf abadi muncul, aura Yao Yao meroket. Rasanya staf sihir abadi telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh Yao Yao. Staf sihir abadi telah menjadi eksistensi yang seperti anggota tubuh, atau bahkan lebih dari itu. Aura suci menjadi lebih kuat dan menyebar, sepenuhnya menekan aura negatif yang dipancarkan Warski. Hanya dua aura ini saja yang membuat semua binatang aneh di sekitarnya semakin mengagumi alam surgawi. Saat Warski melihat ini, senyuman dingin di wajahnya menjadi semakin terlihat. Secara alami, dia tahu bahwa wanita ini tidak akan patuh mengikutinya. Dia tiba-tiba meraum dan segera melepaskan seluruh energi kematian di tubuhnya. Gemuruh. Dengan kekuatan besar Warski, lampu merah yang dilepaskan segera menembus aura suci di sekitarnya. Ini bukan lagi sebuah konsep, tapi sebuah kekuatan nyata. Ketika kekuatan mengerikan ini melanda, bahkan delapan raja naga di belakangnya gemetar hebat. Tubuh besar mereka terpaksa mundur. Kekuatan ini, aura ini, membuat mereka merasa sangat jijik. Kekuatan orang ini sebenarnya sangat kuat. Delapan raja naga memandang Warski dengan kaget. Selain saat mereka bergabung untuk melukai Warski dengan parah, mereka belum pernah bertarung dengan orang ini. Mereka tidak menyangka kekuatan orang ini begitu kuat. Dengan kekuatan yang begitu besar, ditambah dengan kekuatan yang menakutkan ini, bahkan delapan raja naga pun mungkin tidak akan bisa menang melawan orang ini. Setelah energi kematian yang kuat meletus, situasinya segera berbalik. Energi kematian menyelimuti Yao Yao dan memaksa aura suci mundur. Mata Yao Yao sedikit menyipit. Segera, seluruh energi di tubuhnya meledak. Ledakan. Cahaya ilusi tujuh warna, yang merupakan energi suci yang dihasilkan setelah terobosan Yao Yao, memenuhi dunia. Itu sangat berbeda dari energi abadi tertinggi. Sekarang Yao Yao telah memasuki tahap surgawi abadi, dia benar-benar dapat menggunakan sebagian dari kekuatan staf abadi. Dengan gabungan dua kekuatan, dia benar-benar menolak penindasan energi kematian dan dengan kuat melawan, membentuk jalan buntu. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Semua binatang mistik tanpa sadar mundur, menyisakan cukup ruang bagi mereka berdua untuk bertarung. Pada akhirnya, terbentuklah ruang dengan diameter seratus ribu kaki. Semua makhluk mistik menatap mereka berdua. Selain delapan raja naga, sebagian besar makhluk mistis berharap, putri semoku akan menang. Termasuk para naga itu sendiri, itu sama saja. Keduanya saling berhadapan. Untuk sesaat, tak satu pun dari mereka yang mengambil inisiatif menyerang. Sebaliknya, mereka melepaskan kekuatan mereka dan terlibat dalam konfrontasi kekuatan murni di langit, seolah-olah mereka ingin menggunakan metode ini untuk menentukan pemenang. Yao Yao, yang memiliki staf abadi, berusaha sekuat tenaga. Seluruh tubuhnya tegang. Dibandingkan Yao Yao, Warski jelas jauh lebih santai, karena dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali. Dia harus mengakui bahwa putri negara berperang telah menunjukkan kekuatan luar biasa dalam kondisi barunya. Namun, kesenjangan antara guru surgawi tingkat sembilan sangat besar. Dibandingkan dia, dia masih terlalu muda. Mata Warski menjadi dingin. Dia segera mengepalkan tangannya dan meraum ke depan. Mengaum. Gemuruh. Segera, energi kematian yang lebih mengerikan meletus, langsung mengubah kebuntuan. Itu menghancurkan energi suci semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Energi kematian murni dengan keras menelan Yao Yao, yang berjarak 20 ribu kaki jauhnya, seperti binatang buas. Tubuh Yao Yao bergetar. Mengetahui bahwa dia tidak dapat bertahan, dia segera menyerah pada konfrontasi kekuatan murni. Dia segera mengangkat tangan kirinya dan mengarahkan staf abadi ke energi kematian yang luar biasa. Gerbang Abadi Langit dan Bumi. Segera, energi abadi tertinggi di kehampaan berkumpul dengan cepat di langit, membentuk pintu tujuh warna besar yang panjang dan lebarnya lebih dari 70 ribu kaki. Teknik Abadi Nasib Abadi Tipe Pertahanan Ledakan Energi kematian dan energi abadi tertinggi bertabrakan, menyebabkan langit dan laut berubah secara dramatis. 2.823 Ini adalah bentrokan antara dua kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan kematian dan energi abadi tertinggi bertabrakan, menghancurkan ruang dalam radius 300 ribu kaki. Ruang lebih dari 600 ribu kaki dihancurkan, dan kekuatan kekerasan terus menyapu lebih jauh. Binatang mistik ada di mana-mana. Melihat cahaya merah yang gila dan cahaya pelangi yang kabur, hati mereka menegang. Naluri mereka yang kuat dan rasa bahaya menyuruh mereka mundur. Mereka melakukannya, tanpa sadar mundur setengah panjang tubuhnya, tapi itu saja. Lagi pula, jarak mereka cukup jauh. Kekuatan yang terjalin melonjak tepat di depan mereka. Meskipun kekuatannya tampaknya sangat lemah dan tidak cukup untuk melukai mereka, mereka sangat berhati-hati dalam memasang penghalang pertahanan di depan mereka, tidak ingin membiarkan kekuatan itu menyentuh tubuh mereka. 8. Raja Naga melakukan hal yang sama. Lapisan air sepanjang 40 ribu kaki dan tebal 20 ribu kaki terbentuk di depan Raja Naga penentang. Kekuatan kematian berwarna merah darah dan energi abadi tertinggi bertabrakan di lapisan air pada saat yang bersamaan. Jelas sekali bahwa kekuatan kematian lebih kuat, dan energi abadi tertinggi jauh lebih lemah. Inilah perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Tapi, pemandangan yang mengejutkan Raja Naga penentang muncul. Ketika keduanya bersentuhan dengan lapisan air pada saat yang sama, penghalang air langsung memblokirnya. Dampaknya tidak menyebabkan banyak kerusakan pada lapisan air, tetapi setelah diblokir, kekuatan berwarna merah darah masih bisa menembus lapisan air, dan segera melonjak hampir seribu kaki. Namun, bukan ini yang mengejutkan Raja Naga penentang, tapi fakta bahwa cahaya pelangi ilusi telah melonjak lebih dari 5 ribu kaki. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak diragukan lagi, ini berarti dari segi atribut, atau dalam beberapa aspek, atribut Putri Semoku ini jauh lebih unggul daripada milik Warski. Atribut mereka tidak berada pada level yang sama. Ini adalah sesuatu yang sangat disadari oleh kedua kombatan. Yao dengan paksa melepaskan teknik abadi takdir sejatinya untuk memblokir serangan langsung lawan, namun dampaknya masih mendorongnya ke belakang, dan dia hanya berhasil berhenti setelah terbang lebih dari 5 ribu kaki. Hanya dengan satu gerakan, wajahnya terlihat pucat, dan tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Perbedaan besar dalam kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa ditebus bahkan dengan staff abadi yang unggul. Faktanya, Yao sudah lama tidak bertengkar. Bahkan bisa dikatakan bahwa sejak pasukan binatang mistik menyerang benua itu, dan aliansi sekte melindungi empat kerajaan besar di benua itu, Yao tidak berperang sama sekali. Sekarang, ini adalah pertama kalinya dia bergerak setelah menembus guru surgawi tingkat 9. Adaptasinya terhadap dunia baru dan kendali atas kekuatan baru masih jauh dari kondisi terbaiknya. Di sisi lain, Warski juga terpaksa mundur akibat dampak ledakan tersebut. Karena ledakan terjadi di antara mereka berdua, dia tidak bisa mengejar ledakan tersebut. Alisnya berkerut rapat, dan ekspresinya sangat serius. Dia tidak cedera, dan dia yakin dia pasti akan menang. Tapi masalahnya adalah, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa atribut kekuatan Putri Semoku lebih tinggi dari miliknya. Dalam hal kekuatan murni, kedua belah pihak berimbang, dan tidak ada banyak perbedaan di antara keduanya. Namun ketika menyangkut kekuatan rasa spiritual, kelemahannya menjadi sangat jelas. Bahkan ketika keduanya bertabrakan, dia masih merasakan hawa dingin di punggungnya. Rasa takut muncul dari lubuk hatinya. Dalam proses bertarung melawan Putri Semoku, dia percaya bahwa energi kematiannya tidak lebih lemah dari energi abadi. Ini membuktikan bahwa dia selalu menganggap itu adalah atribut tertinggi. Tapi mungkin kaki abadi juga bisa ditambah dengan rasa ilahi yang begitu kuat. Melihat Putri Semoku di kejauhan, Warski menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya lagi. Ada begitu banyak binatang mistis tingkat 9 di sekitar, dan semuanya berada di pihak Semoku. Dia tidak mampu untuk melakukan ini. Kalau tidak, ketika binatang mistis ini sadar, kemungkinan besar mereka akan tidak mematuhi perintah para naga. Perintah untuk melindungi Putri Semoku. Saat itu, akan sangat merepotkan baginya untuk membawa pergi Yao. Adapun kekuatan Divine Sense dalam energi abadi, dia bisa menangkap Yao dan menginterogasinya perlahan. Ha! Warski segera meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Cahaya merah darah menyebar dengan liar dari tubuhnya. Untuk mendapatkan energi kematian secara permanen, dia tidak akan ceroboh, dan dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ledakan! Warski segera bergegas menuju Yao, yang jaraknya hampir 300 ribu kaki. Dengan momentum yang kuat, dia berubah menjadi cahaya merah darah dengan aura kehancuran dan kekuatan yang tak terhentikan. Perbedaan kekuatan antara kedua pihak sangat besar. Dengan kekuatan Yao, dia bahkan tidak bisa melihat sosok pihak lain dengan jelas. Namun, Ki Abadi dari ketiadaan menyelamatkannya. Ki Abadi tertinggi yang memenuhi area luas segera memberikan umpan balik kepada Yao ketika bersentuhan dengan momentum. Namun, kecepatan pihak lain terlalu cepat. Yao tidak bisa melihat dengan jelas sosok pihak lain dalam jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak mencoba menangkap pihak lain, dan langsung terbang lebih tinggi ke langit. Ini adalah prinsip yang pernah diajarkan Luan padanya. Dalam pertempuran, yang terbaik adalah membiarkan pihak lain bertarung sesuai rencana Anda sendiri, dan tidak jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Ini bahkan lebih penting lagi ketika bertarung melawan-lawan yang lebih kuat. Jika pihak lain ingin menyerang dari suatu garis, tinggalkan garis itu. Dengan cara ini, Anda bisa membuat pihak lain menjauh. Jika Anda tidak dapat mengetahui lokasi pihak lain, maka Anda dapat memastikan lokasi pihak lain secara paksa, karena pihak lain pasti sedang dalam perjalanan untuk mengejar Anda. Luan telah bertarung terlalu banyak di atas levelnya. Meskipun pengalaman bertempurnya secara keseluruhan tidak dapat dibandingkan dengan guru surgawi tingkat 9 yang telah hidup begitu lama di sekte tersebut, mungkin tidak banyak orang yang dapat menandinginya dalam hal pengalaman bertempur. Seperti yang diharapkan, setelah Yao terbang ke langit, Warski segera mengubah arahnya dan mengejarnya. Setelah itu, Yao menggunakan prinsip lain yang telah diajarkan Luan padanya untuk bertarung di atas levelnya. Temukan perbedaannya. Pikirkan tentang apa yang Anda miliki lebih dari pihak lain, dan kemudian coba gunakan aspek ini untuk bertarung. Seni abadi. Bahkan suaminya hanya mengetahui sedikit seni kematian, dan semuanya diperoleh dari istana yang sangat kuat. Dia tidak percaya Warski juga mengenal mereka. Warski ini kemungkinan besar hanya mampu menggunakan kekuatan kematian, atau menggunakan seni surgawi untuk mengerahkan kekuatan kematian. Dengan cara ini, mustahil untuk melepaskan kekuatan sebenarnya dari kekuatan kematian, dan dia sendiri memiliki banyak seni abadi yang kuat. Pertama, yang harus dia lakukan adalah mengaburkan semua indera pihak lain, termasuk pandangan mereka. Meskipun dia tidak bisa menangkap sosok pihak lain, dia juga bisa membuat pihak lain tidak bisa menangkap sosoknya sendiri. Saat dia terbang lebih tinggi ke langit, staff abadi di tangan Yao segera bersinar terang. Yao hanya bisa melihat bahwa seluruh kekuatannya beresonansi dengannya, mengerahkan lebih banyak kekuatan dalam staff abadi. Teknik penerangan matahari. Weng! Segera, cahaya berwarna pelangi yang sangat mempesona jatuh dari langit, menembus mata semua binatang mistis. Cahaya yang begitu menyilaukan, bahkan kedelapan raja naga pun langsung memalingkan muka, tidak mampu melihatnya secara langsung, apalagi Warski yang sudah menutup jarak hingga 100 ribu kaki. Cahaya yang menyilaukan ini menutupi seluruh cahaya matahari siang. Warski, yang awalnya melihat ke langit, segera mengerutkan kening dan segera memalingkan muka. Cahaya berwarna pelangi ini menutupi area yang sangat luas, langsung menutupi area dengan diameter lebih dari 20 ribu kaki. Energi abadi tertinggi dalam cahaya ini tidak kuat, tetapi karena garis pandangnya terhalang, perasaan kematian Warski tidak dapat bersaing dengan cahaya ini, menyebabkan dia benar-benar kehilangan pandangan terhadap Yao. Tapi, lalu kenapa? Kekuatan kematian di tubuhnya meledak, dan cahaya berwarna pelangi yang menyilaukan ini tidak memiliki banyak kekuatan, apalagi menyakitinya. Karena itu masalahnya, dia akan dengan paksa menerobos semua cahaya ini. Warski segera meraung marah, tiba-tiba meraung ke arah langit, dan kedua tinjunya meledak ke arah Yao. Gemuruh. Pilar cahaya berwarna darah dengan diameter lebih dari 30 ribu kaki segera melesat ke arah langit, meledak ke arah 100 ribu kaki jauhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemanapun ia lewat, semua cahaya berwarna pelangi langsung hancur. Warski menatap posisi di atas, dia tidak yakin apakah serangannya bisa mengenai Putri Semoku. Sebenarnya, dia agak khawatir di dalam hatinya, lagi pula, pria bertangan satu itu telah mengizinkannya menangkap Yao tanpa terluka. Sekalipun ada kerusakan, itu akan sebatas bisa disembuhkan, tapi pastinya tidak sampai pada kerusakan permanen. Namun, jika pukulan ini benar-benar mengenai Yao, kemungkinan besar akan menghajarnya hingga setengah mati, menyebabkan kerusakan permanen. Namun, suara mendesing. Pilar cahaya berwarna darah melesat sejauh 100 ribu kaki, langsung ke langit. Tidak ada siapa-siapa. Mata Warski langsung fokus. Sepertinya dia telah meremehkan Putri Semoku yang tampaknya rapu ini, tindakannya jauh lebih cepat dan tegas dari yang dia duga. Selain garis lurus yang ditembus oleh pilar cahaya berwarna darah, masih ada cahaya berwarna pelangi yang menyilaukan di sekelilingnya. Pada saat ini, tiba-tiba tubuh Warski bergetar, dan dia segera menoleh untuk melihat sekeliling. Ledakan. Yang dia lihat hanyalah 36 berkas cahaya berwarna pelangi menghantam lapisan pertahanan berwarna darah di sekelilingnya dari segala arah, dengan paksa menerobos dan menyerangnya. 2824 36 sinar cahaya berwarna pelangi ditembakkan dari permukaan energi berdarah 30 ribu kaki di sekitar Warski seperti anak panah, menuju langsung ke Warski yang berada di tengah. Mata Warski menyipit. 36 serangan itu didistribusikan secara merata. Dia awalnya ingin menggunakan serangan lawannya untuk mencari tahu di mana dia berada, tapi dia tidak menyangka dia begitu licik. Tanpa mengetahui efek dari teknik abadi miliknya, Warski tidak ingin menggunakannya secara langsung. Dia segera terbang dan meningkatkan energi kematian dalam jarak 30 ribu kaki. Bahkan jika dia ingin menyerang, dia membutuhkan target. Sama seperti serangannya barusan, dia bisa menyembunyikan dirinya di dalam energi berdarah dan tidak ketahuan oleh Yao. Namun, pemandangan mengejutkan muncul. Bahkan dalam cahaya berdarah yang pekat, 36 sinar cahaya berwarna pelangi tidak kehilangan arahnya. Mereka segera mengubah arah dan mengejar Warski. Warski kaget. Bagaimana dia melakukannya? Namun, sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Menghadapi 36 serangan, Warski segera mengeluarkan raungan pelan dan melepaskan kekuatan aslinya. Ledakan. Karena perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, energi berdarah segera menghancurkan ke 36 serangan. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Tidak peduli seberapa kuat sinar cahaya berwarna pelangi itu, dia harus menghancurkannya dengan paksa. Segera, Warski meraung dan merentangkan tangannya. Hancurkan. Warski dulunya adalah master surgawi dengan atribut angin, jadi meskipun dia menggunakan energi kematian sekarang, dia masih memiliki kebiasaan yang kuat dalam menggunakannya. Energi kematian meledak seperti badai dan mengamuk di angkasa seperti badai. Jangkauan pengaruhnya lebih dari 30 ribu kaki, melebihi jangkauan teknik penerangan matahari. Tanpa ragu, seluruh teknik penerangan matahari dihancurkan sepenuhnya oleh energi kematian yang lebih kuat. Namun, Yao masih belum terlihat. Tidak hanya itu, tapi 30 ribu kaki jauhnya, area cahaya berwarna pelangi yang sangat luas muncul. Mata Warski hampir melotot saat melihat ini. Licik. Putri Sengoku ini sama sekali tidak ingin melawannya dengan baik. Dia ingin melanjutkan pertarungan dengan cara ini. Ia pernah mendengar bahwa Sengoku selalu bertarung dengan lugas dan tidak pernah bertele-tele. Dari mana putri Sengoku ini mempelajari cara bertarung yang menyebalkan. Namun, meski begitu, dia harus menghadapinya secara langsung. Dia mengangkat tangannya lagi dan menamparkan dengan telapak tangan kanannya. Ledakan. Energi kematian melesat seperti angin kencang sekali lagi, menyapu area tujuh warna dengan kekuatan ledakan yang sangat besar. Di bawah energi kematian yang begitu kuat, pancaran tujuh warna, yang awalnya tidak memiliki banyak kekuatan, dengan mudah dihancurkan. Yao terletak di sisi lain dari cahaya tujuh warna, tempat terjauh dari Warski. Setelah teknik refleksi yang dilepaskan, dia dapat mempertahankannya untuk jangka waktu tertentu tanpa perlu mengendalikannya, jadi dia sudah bersiap untuk melepaskannya lagi. Dengan staf abadi sihir tinggi, konsumsi energi yang dibutuhkan untuk mengeluarkan mantra abadi sangat berkurang. Ini mungkin satu-satunya keuntungan yang dimilikinya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa energi kematian lawannya mengambang dan tidak stabil, seolah-olah tidak terlalu cocok dengan tubuhnya. Meski kuat, stamina-nya kurang. Jika dia bisa melanjutkan pertarungan, dia mungkin bisa mendapatkan keuntungan. Yao benar, bagi Warski saat ini, masalah terbesarnya adalah kemampuannya untuk terus bertarung. Ini karena kecepatan dia menyerap energi kematian dari lingkungan sangat lambat. Jika kekuatan tempurnya habis, dia membutuhkan setidaknya lima hari untuk mengisi kembali energinya, belum lagi menyerap energi kematian dari lingkungan selama pertempuran. Namun karena itu, Warski mengetahui kelemahannya lebih baik dari siapapun, jadi dia tidak bisa membiarkan Yao berlarut-larut. Saat Yao melepaskan teknik refleksi yang untuk menyembunyikan dirinya, Warski telah menyerang ujung teknik refleksi yang kali ini, Warski melepaskan semua energi kematian di tubuhnya tanpa menahannya, memperluas energi kematian hingga radius lebih dari 10 ribu kaki. Kita harus tahu bahwa dia tidak mengendalikan teknik kematian. Area yang begitu luas berarti itu adalah energi kematian murni, yang akan menghabiskan banyak energinya. Ketika binatang mistis yang menyaksikan pertempuran dari segala arah melihat ini, mereka tahu bahwa guru sekte surga tersembunyi tidak dapat lagi menanggungnya. Hanya terjadi beberapa gerakan sejak awal pertempuran. Jarang sekali dia bisa bereaksi secepat itu. Tampaknya orang ini telah mengalami ratusan pertempuran. Energi kematian sebesar itu dihancurkan secara paksa oleh teknik refleksi yang Selain itu, Warski lebih kuat dan lebih cepat dari Yao. Setelah dia dengan cepat menghancurkan seluruh area teknik refleksi yang, Yao tidak dapat sepenuhnya melepaskan teknik refleksi yang berikutnya tepat pada waktunya. Benar, Yao telah ditemukan, dan jarak antara mereka kurang dari 10 ribu kaki. Bagi guru surgawi tingkat 9, 10 ribu kaki adalah jarak yang sangat efektif untuk serangan langsung. Saat dia melihat Yao, Warski mengerutkan kening. Dia segera meraung marah dan melayangkan pukulan ke udara. Ledakan. Sinar cahaya berwarna merah darah yang berdiameter 3 ribu kaki itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia melintasi 80 ribu kaki dan langsung menuju Yao. Itu sangat cepat sehingga Yao bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Setelah dia menemukannya, dia hanya bisa memotong teknik refleksi yang, dia bahkan tidak bisa mengaktifkan teknik abadi berikutnya. Dia akan dipukul. Segera, semua binatang mistis tingkat 9, mata terfokus. Jelas sekali putri Sengoku ini tidak punya kesempatan untuk mengelak atau membela diri. Sudah berakhir. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat muncul di langit. Pada saat yang sama, semua binatang mistis dan tanda pagar 39, tubuh bergetar hebat. Mereka membelalak tak percaya melihat pemandangan di kejauhan. Tubuh Yao terbang mundur dan dia bahkan mengeluarkan setegup darah. Namun, dia tidak menerima serangan langsung dari energi berwarna merah darah. Dia hanya menerima serangan langsung dari energi murni. Tepat pada waktunya, sebuah pertahanan muncul di depannya dan memblokir serangan itu untuknya. Orang yang melepaskan pertahanan ini bukanlah siapapun, tapi senjata di tangannya. Itu benar, itu adalah staff abadi. Dalam sekejap, staff abadi menghasilkan pertahanan ilusi. Kelihatannya ilusi, tapi penuh dengan kekuatan. Ia dengan paksa memblokir serangan Warski, namun ledakannya masih mengenai tubuh Yao. Yao terluka, dan itu adalah cedera dalam yang serius. Di bawah serangan hebat itu, kekuatan di tubuh Yao segera menghilang. Hal ini menyebabkan tangan kirinya terpaksa mengendur, dan staff abadi terlempar ke kejauhan. Karena sudutnya, staff abadi dikirim terbang secara diagonal menuju laut. Mata Warski menjadi dingin. Secara alami, dia tahu bahwa senjata inilah yang membentuk penghalang pertahanan. Dia terbang kembali ke arah binatang mistik, yang semuanya menatap Warski dengan marah. Seolah-olah mereka akan menyerang jika Warski mengejar mereka. Ini bukan sebuah lelucon. Itu melepaskan niat membunuh yang sangat besar, ancaman nyata. Warski langsung berhenti dan tidak berani mengejar serangan. Dia langsung menatap senjata yang dikirim terbang. Dia mengangkat tangannya, dan seketika, energi merah darah mengejar staff abadi. Ia menangkap staff abadi saat ia menghantam laut. Kemudian, Warski segera menarik energinya kembali, dan staff abadi bergegas ke arahnya. Melihat ini, binatang mistis di sekitar menjadi semakin marah. Namun, mereka tidak bisa terburu-buru ke medan perang dan melakukan apapun. Demi kepentingan dan keselamatan ras mereka, tak seorang pun ingin menjadi yang pertama melawan naga. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan senjata tersebut terbang menuju Warski dan akhirnya sampai di hadapannya. Suara mendesing. Staff abadi melayang setengah zang di depan Warski. Warski mengerutkan kening. Ia bahkan tidak berani meraih senjata tersebut dengan tangannya, karena ia menyadari bahwa kekuatan yang dikeluarkan dari senjata tersebut sangat menakutkan. Namun, selama dia bisa mengendalikan senjatanya, lawannya tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya setelah kehilangan senjatanya. Serangan selanjutnya harus mengakhiri pertempuran dan membawa putri semoku ini pergi dari sini. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Yao, yang berada di depan tubuh besar binatang mistik tingkat sembilan, dengan kuat menahan rasa sakit dari luka internalnya dan menggunakan teknik kembali ke surga untuk menyembuhkannya. Ketika dia mendongat dan melihat staf abadi berada setengah zang di depan Warski, tubuh halusnya bergetar. Dia segera mengangkat tangannya, mencoba menarik staf abadi kembali. Ini adalah sesuatu yang bisa dia lakukan. Sejak dia mendapatkan staf abadi dan menjalin hubungan dengannya, dia selalu memiliki hubungan khusus dengannya. Namun, saat dia menjalin hubungan dengan staf abadi, tubuh halusnya tiba-tiba bergetar lagi. Perasaan yang aneh. Lalu, mata indah Yao berubah menjadi dingin. Telapak tangannya yang terbuka, yang telah meraih staf abadi, tiba-tiba mengepal. Seni abadi Sebelum dia selesai berbicara, staf abadi, yang berjarak 30 ribu zang, tiba-tiba bersinar terang. Itu menerobos kendali energi kematian Warski dan meledak menjadi cahaya tujuh warna yang menyelaukan. Cahaya itu menyinari wajah Warski yang sangat terkejut dan ketakutan. Kemudian, ledakan. 2.825 Gemuruh Sebuah ledakan besar terjadi di langit, dan langit serta laut berubah warna. Ledakan tersebut ditemukan di ketinggian 13 ribu meter, namun ledakan tersebut telah meledakkan laut di bawahnya hingga kedalaman lebih dari 70 ribu meter. Kita harus tahu bahwa ini adalah wilayah laut di mana dataran api suci berada. Jika itu wilayah laut lainnya, kedalamannya akan mencapai 10 ribu meter. Ledakan mengerikan seperti itu muncul setengah meter di depan Warski, memberikan Warski terlalu sedikit waktu untuk bereaksi dan jarak untuk mengatur pertahanannya. Lebih penting lagi, kecepatan staff melepaskan seni abadi terlalu cepat, begitu cepat bahkan Yao sendiri tidak dapat melakukannya. Meski kecepatan reaksi Warski sudah cukup cepat, pertahanan yang dia bentuk masih terlalu sederhana. Di antara semua seni abadi yang Yao kuasai, seni abadi dengan daya ledak jarak dekat terkuat tidak ada duanya. Ledakan tersebut menyapu semua embryo bentuk pertahanan, dan menelannya semudah menghancurkan rumput kering, langsung menelan seluruh tubuh Warski. Ledakan. Cahaya tujuh warna meledak di langit, dan sosok Warski langsung terbang keluar. Semua binatang mistik terstimulasi oleh cahaya ini, dan memalingkan muka serta menutup mata. Namun, mereka melihat ledakan itu dengan jelas, dan segera membuka mata mereka, mencoba yang terbaik untuk menyipitkan mata untuk melihat. Semua orang tidak melihat ke arah Yao atau Warski, tapi, inti ledakannya. Senjata ini, kenapa masih ada di sini? Segera, semua binatang mistis gemetar. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak ahli. Mengenai serangan mengejutkan tadi, yang paling mereka pedulikan adalah apakah senjata ini masih ada atau tidak. Jika senjata ini meledak sendiri, melepaskan serangan sekuat itu bukanlah masalah besar. Namun, pada saat ini, senjata ini sebenarnya melayang di langit, utuh sempurna, tanpa retakan, dan bahkan memancarkan cahaya tujuh warna yang kuat dan mempesona. Ini cukup untuk mengejutkan semua binatang mistis. Senjata ini benar-benar bisa menyerang dirinya sendiri. Segera, semua binatang mistis melihat ke arah Yao, hanya untuk menyadari bahwa ekspresinya jelas sedikit terkejut. Benar sekali, Yao sangat terkejut, karena dia tidak menyangka para staff benar-benar bisa melakukan hal tersebut. Sebelumnya, staff pasti tidak memiliki kemampuan ini. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan terobosannya? Ketika dia hendak mengingat staff sihir tinggi abadi, dia menemukan bahwa hubungan antara dia dan staff sihir tinggi abadi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah staff sihir tinggi abadi adalah bagian dari tubuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan setiap kekuatan di staff sihir tinggi abadi dari jarak 30 ribu kaki. Oleh karena itu, dia melakukannya. Namun, dia benar-benar tidak mengira itu akan sekuat itu. Kejutan yang menyenangkan. Dia mengangkat lengan kirinya dan membuka telapak tangannya. Segera, staff abadi hukum tinggi yang berjarak 30 ribu zang di langit bergerak, terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat, memasuki tangannya. Adegan ini menyebabkan semua binatang mistis di sekitarnya terkejut sekali lagi. Senjata yang bagus. Mata semua binatang mistis sudah lama bersinar, memancarkan cahaya iri. Namun, tidak ada satupun makhluk mistis yang serakah karena mereka tahu betul bahwa ini adalah milik sengoku, yang artinya ada hubungannya dengan garis keturunan mereka. Sekalipun diberikan kepada mereka, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Setelah mengaguminya, semua binatang mistik menoleh untuk melihat ke arah lain, yaitu Warski. Warski, terlempar sejauh 50 ribu meter sebelum akhirnya berhenti. Semua binatang menakjubkan sedang melihat ke arah Warski. Dia sekarang lebih dekat dengan dragon fog, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Darah segar bahkan potongan daging cincang terus berjatuhan dari tubuhnya. Ledakan tadi terlalu mendadak, itu setara dengan menyerangnya saat dia tidak siap. Fakta bahwa dia tidak mati sudah menunjukkan bahwa reaksinya cukup cepat, dan tubuhnya cukup kuat. Terlebih lagi, melihat penampilan Warski yang tidak dapat dikenali, seluruh tubuhnya berlumuran darah, semua binatang ajaib mengerutkan kening. Sungguh ajaib bahwa dia tidak mati pada tingkat seperti itu. Memang menurut tingkat cedera orang normal, Warski sudah mati. Cederanya yang sebenarnya bahkan lebih serius daripada binatang ajaib. Banyak tulangnya patah, dan organ dalamnya hancur. Namun, dia masih hidup, dan bahkan, dia tidak merasakan datangnya kematian. Ini, terkait dengan energi kematian di tubuhnya. Dia bahkan mengangkat tangannya yang kurus dan kurus, dan berinisiatif mengeluarkan daging cincang dari tubuhnya, dan membuangnya. Ini untuk menghilangkan kiabadi dari tubuhnya, dan mencegahnya mempengaruhi dirinya. Dan pemandangan ini menyebabkan semua binatang ajaib semakin mengerutkan kening. Manusia ini jauh lebih ulet dari yang mereka bayangkan. Namun pikiran Warski sangat jernih. Dia tahu bahwa dia sudah terluka parah, dan tidak bisa bertahan terlalu lama, kalau tidak dia akan benar-benar mati. Saat ini dia harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat, jika tidak, dia akan benar-benar kehilangan nyawanya di sini. Dia belum pernah berada dalam situasi sesulit ini, jadi, dia tidak akan memiliki keraguan lagi. Suara mendesing. Dalam sekejap, mata Warski menjadi merah darah. Semua binatang menakjubkan sedang menatap Warski, jadi mereka segera menyadari pemandangan ini. Namun kenyataannya bukan hanya itu. Darah di tubuh Warski mengalir deras, dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya, dan menutupinya dengan lapisan darah yang tebal. Darah terus mengucur, bahkan kepalanya pun tertutup, bahkan matanya pun tertelan. Dia berubah dari manusia normal menjadi manusia berdarah. Ketika keadaan ini terbentuk, energi kematian yang lebih menakutkan dan kuat menyebar dengan cepat dari langit. Energi kematian ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan delapan raja naga yang berjarak 20 ribu kaki di belakangnya gemetar, dan merasa sangat jijik dengan aura ini. Mereka bahkan tanpa sadar terpaksa mundur sejauh 10 ribu kaki. Melihat ini, Yao mengerutkan kening. Pakaian darah. Ini adalah kondisi terkuat yang bisa dicapai oleh suaminya dan semua orang yang telah menguasai kekuatan kematian. Kekuatannya meroket, begitu pula pertahanan, kekuatan, dan kecepatannya. Namun, letusan ini berarti bahwa setelah batas waktu terlampaui, dia akan berada dalam kondisi sangat lemah. Ditambah dengan luka serius Warski, dia takut kalah tanpa perlawanan. Segera, pemikiran pertempuran Yao berikutnya berubah menjadi pertahanan dan penghindaran. Dia mengaktifkan kekuatan staf abadi dengan seluruh kekuatannya, dan secara langsung membuat pertahanan besar di sekujur tubuhnya. Sebelum pertempuran ini, Warski benar-benar tidak menyangka pihak lain bisa memaksanya melakukan langkah ini. Biarpun pihak lain meminjam kekuatan senjatanya, senjata itu juga merupakan bagian dari kekuatannya. Dia tidak akan pernah menemukan alasan apapun. Jika dia gagal kali ini, akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menangkap Yao di masa depan. Dan dia hanya punya waktu satu bulan lagi. Tidak ada waktu lagi. Pertarungan ini, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia harus berhasil. Ah! Warski langsung meraung ke langit. Suara yang sangat mengejutkan dan ganas datang dari pakaian darah, menyebabkan semua binatang menakjubkan gemetar. Kemudian, sosok Warski langsung melesat keluar. Kecepatannya bahkan mengejutkan delapan raja naga. Sangat cepat. Bahkan kedelapan raja naga pun merasa itu cepat, apalagi Yao. Di mata Yao, sosok pihak lain menghilang hampir seketika, dan dia tidak bisa lagi melihat sosoknya. Yao segera terbang ke ketinggian yang lebih tinggi, terus-menerus mengubah arah di udara dan terus-menerus melepaskan kekuatan untuk memperkuat pertahanannya. Namun, Warski, yang sudah dalam kondisi seperti itu, bukan lagi seseorang yang bisa dihentikan Yao hanya dengan melakukan ini. Sosok Warski dengan cepat bangkit dan mengejar Yao. Jarak delapan puluh ribu kaki bukanlah apa-apa, dan kali ini, Warski tidak berencana menggunakan serangan jarak jauh. Dengan pakaian darah di tubuhnya, pertarungan jarak dekat adalah cara terkuatnya. Suara mendesing. Dia datang. Di mata delapan raja naga, Warski telah bergegas ke depan Yao. Pria berdarah itu mengubah seluruh momentumnya menjadi sebuah pukulan. Dia tidak peduli dengan ledakan setelah menghancurkan pertahanan sama sekali, dan meninju pertahanan Yao tanpa menahan diri. Gemuruh. Pertahanannya segera meledak. Bahkan dengan bantuan staff abadi, pertahanannya jauh lebih kuat dari tubuh Yao, tapi itu masih belum cukup untuk memblokir pukulan Warski. Ledakan pertahanan dihasilkan keluar, dan tidak mampu menghancurkan pakaian darah sama sekali. Dan dengan pukulan ini, meski pertahanan memblokir momentum secara langsung, sosok Yao mau tidak mau terbang kembali. Di belakangnya ada langit yang lebih tinggi. 2.826. Dengan satu pukulan, sosok Yao terbang lebih tinggi ke langit, seketika menarik jarak lebih dari 15.000 meter. Batuk. Yao sudah berusaha sekuat tenaga mengendalikan tubuhnya agar tidak batuk, karena batuk berarti aura tubuhnya akan berhenti atau bahkan roboh. Namun, naluri tubuhnya masih lebih kuat dari kendalinya, dan dia terbatuk. Bersamaan dengan batuknya, sejumlah besar darah mengalir ke mulutnya, dengan cepat mengalir dari sudut mulutnya. Setelah menerima dua serangan berturut-turut, bahkan dengan pertahanannya, Yao masih terluka parah. Saat ini, organ dalamnya sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Bahkan jika teknik pemulihan surga berusaha keras untuk memperbaikinya, mustahil untuk melakukan apapun dalam waktu sesingkat itu. Yao tidak boleh diganggu oleh rasa sakit, kalau tidak dia pasti akan mati. Saat pertahanannya runtuh, dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Kekuatannya sendiri dikombinasikan dengan kekuatan staff penyihir abadi, memungkinkan teknik pertahanan abadi terbentuk lebih cepat. Warski, yang sempat terhalang oleh pukulan tersebut, sekali lagi menghilang dari pandangan Yao dengan ledakan kecepatan. Kemudian, ledakan. Pertahanan yang baru saja dibentuk Yao meledak sepenuhnya. Sosoknya langsung jatuh, bergegas menuju laut. Itu benar. Kali ini Warski tidak menyerang dari depan. Sebaliknya, dia berputar ke belakang Yao, yang berarti dia menyerang dari ketinggian yang lebih tinggi. Baru saja, dia menghadapi serangan dari depan. Secara naluriah, dia akan memperkuat pertahanannya dari depan. Meski Yao berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya, dia tetap berharap musuh akan menyerang dari depan. Karena itu, dia mau tidak mau bertahan dari depan, bukan dari belakang. Namun meski pertahanan belakang lemah, Warski tidak menyerang ke depan seperti sebelumnya, apalagi ia harus bergegas ke belakang Yao untuk menyerang. Hal ini menyebabkan momentumnya hilang, hanya menyisakan kekuatannya sendiri. Dengan dukungan staf penyihir abadi, Yao sekali lagi menahan pukulan tersebut. Namun, engah. Darah yang Yao coba sebisa mungkin untuk tidak dimuntahkan, tidak dapat lagi dicegah untuk dimuntahkan. Kali ini, aura di tubuhnya hampir seluruhnya tersebar, dan perlu dipadatkan kembali. Seluruh tubuhnya jatuh langsung ke laut. Karena luka berat dan auranya yang tersebar, bahkan dengan staf penyihir abadi, Yao tidak dapat segera mengerahkan energi di dalam tubuhnya. Namun, serangan Warski tidak berhenti. Pria berlengan satu itu hanya mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya menyebabkan kerusakan permanen. Luka berat tidak termasuk, karena dengan kemampuan penyembuhan semoku, dia pasti bisa pulih. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membuat Yao pingsan dan membawanya pergi. Bahkan jika terjadi kerusakan permanen, dia tidak peduli. Suara mendesing. Warski sekali lagi terbang ke bawah dan mengejarnya. Saat ini, Yao sudah berada kurang dari 3.000 kaki dari permukaan laut. Warski, sebaliknya, berada 16.000 kaki di udara. Namun, pada ketinggian 13.000 kaki, Warski dapat dengan mudah mengejarnya. Yao mengumpulkan auranya sekuat tenaga, ingin menggunakan staf sihir abadi untuk membentuk pertahanan sekali lagi. Namun, baik dia maupun banyak binatang aneh yang menyaksikan pertempuran itu dengan jelas mengetahui bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya. Putri semoku pasti tidak akan mampu menahan serangan berikutnya. Kalau ringan akan mengakibatkan koma. Jika serius, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Suara mendesing. Jarak antara mereka dengan cepat berkurang menjadi kurang dari 30.000 zang, namun Yao belum memasuki permukaan laut. Ini cukup untuk menunjukkan betapa besar perbedaan kecepatannya. Yao, yang auranya menyebar, bahkan tidak memiliki kecepatan tinggi untuk melarikan diri. Ia memenangkan. Di balik pakaiannya yang berlumuran darah, mata Warski dipenuhi rasa percaya diri, dan dia akhirnya siap untuk bernapas lega. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Ledakan. Sinar cahaya keluar, dan arah munculnya mereka bukanlah langit, juga bukan laut, melainkan binatang buas eksotik di seberang sana. Itu benar, Wonder Beast tingkat 9 akhirnya tidak bisa menahan diri dan menyerang. Wonder Beast tingkat 9 ini sangat kuat. Ia menyerang dari samping, langsung menuju satu-satunya jalan Warski. Jika Warski ingin mengejarnya, dia pasti akan menghadapi serangan ini secara langsung. Jika dia tidak ingin menghadapi serangan ini secara langsung, dia harus menghentikan momentum ke depan dan menghindar. Serangan ini begitu kuat sehingga jika Warski menghadapinya secara langsung dengan kondisinya yang terluka parah, nyawanya akan dalam bahaya. Suara mendesing. Dipaksa menghentikan momentum ke depan, Warski dengan panik mencoba berhenti dan bahkan mundur. Hanya setelah menggunakan seluruh kekuatannya barulah dia nyaris berhasil menghindari serangan ini. Gemuruh. Serangan tersebut menghantam laut di kejauhan, dan Yao berhasil memasuki permukaan laut. Serangan Warski terpaksa dihentikan. Mata Warski hampir keluar dari rongganya, dan dia segera menoleh untuk melihat binatang eksotis itu. Warski bukan satu-satunya. Semua naga dan binatang eksotik dari ras lain adalah sama. Mereka semua menoleh untuk melihat binatang eksotis ini. Binatang eksotik yang menyerang adalah pemimpin klan Yuantu. Klan Yuantu adalah binatang eksotis yang dulu hidup di benua itu. Belakangan, mereka dibuang ke laut oleh klan Hachiko. Mereka adalah ras kelas satu di antara binatang buas eksotik. Klan Yuantu memiliki kepala seperti rusa, tanduk, dan tubuh seperti harimau. Mereka adalah ras yang bisa bertahan hidup dengan daging dan sayur-sayuran. Klan Yuantu adalah ras yang suka berteman. Mereka tidak menyerang ras lain, tetapi jika ras lain menyerang mereka, mereka akan melawan dengan ganas, sekecil apapun pelanggarannya. Mereka adalah orang-orang yang pendendam. Serangan pemimpin klan Yuantu mengejutkan semua ras lainnya. Warski memandang binatang eksotik ini, begitu pula semua binatang eksotik lainnya, termasuk delapan raja naga. Menyerang ketika pertarungan sudah diputuskan adalah pelanggaran aturan. Namun, pemimpin klan raksasa Yuantu tidak peduli sama sekali. Dia langsung berteriak, Sengoku telah baik pada kita. Mereka sangat membantu kami ketika kami pertama kali memasuki laut, dan mereka telah membantu kami selama puluhan ribu tahun. Itu sebabnya kita bisa tinggal di sudut laut. Klan Yuantu tahu cara membalas kebaikan. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu ingin menyentuh putri Sengoku, kamu harus membunuhku terlebih dahulu. Saat pemimpin klan Yuantu berbicara, Yuantu level 9 di belakangnya meraung. Raungan mengerikan bergema di seluruh lautan, mengejutkan semua binatang eksotis. Delapan raja naga mengerutkan kening saat mereka melihat Yuantu level 9. Ada lebih banyak naga, dan mereka secara individu lebih kuat. Tentu saja mereka tidak takut. Namun, ini bukan soal apakah mereka takut atau tidak. Itu adalah masalah situasinya. Situasi tidak memungkinkan mereka menyerang dengan mudah. Kamu juga mendapat bantuan dari Sengoku. Pemimpin klan Yuantu segera menoleh untuk melihat ras lain dan berteriak. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu akan selamat tanpa Sengoku? Para pemimpin klan lainnya terdiam ketika pemimpin klan Yuantu memelototi mereka. Mereka bahkan tidak berani menatap pemimpin klan Yuantu. Memang benar, sejarah klan mereka dengan jelas mencatat betapa besarnya bantuan yang diberikan Sengoku kepada mereka sejak mereka diasingkan. Namun, mereka tidak berbuat apa-apa saat putri Sengoku berada dalam kesulitan. Namun, bahkan jika pemimpin klan Yuantu berbicara, mereka tidak berani melakukan apapun. Lagi pula, jika mereka melakukannya, mereka akan menyinggung para naga. Naga kini menjadi kekuatan paling kuat di dunia. Mereka akhirnya mendapatkan kembali pijakan mereka di darat. Mereka tidak ingin terjadi apa-apa lagi. Pemimpin klan Yuantu semakin marah saat melihat binatang eksotis itu tidak berani menatapnya. Dia berteriak, Sengoku benar-benar menyelamatkan sekelompok bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Kemudian, pemimpin klan Yuantu melihat ke arah delapan naga di kejauhan dan berteriak sekuat tenaga, aku akan melindungi putri Sengoku meskipun aku harus menjadi musuh para naga hari ini. Suara pemimpin klan Yuantu meledak di langit dan laut. Suaranya menyebar jauh ke telinga semua binatang eksotis yang hadir, termasuk para naga. Kata-kata pemimpin klan Yuantu penuh semangat dan kemarahan. Namun, itu bukanlah ancaman bagi para naga. Lagi pula, mereka jauh lebih lemah dari para naga. Namun, para naga tidak berani melakukan apapun terhadap pemimpin klan Yuantu. Mereka bisa melakukan apa saja secara pribadi, bahkan jika mereka ingin menghancurkan seluruh klan Yuantu. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun di siang hari bolong di depan banyak balapan lainnya. Mereka pasti punya alasan untuk melakukannya. Pemimpin klan Yuantu berada di pihak yang beralasan. Para naga tidak berpihak pada akal sehat, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika mereka melakukannya, para naga akan melakukan hal yang sama. Reputasi di antara binatang eksotik akan anjok. Namun, kedelapan raja naga tidak ingin pemimpin klan Yuantu melindungi putri Sengoku. Tulang naga kekaisaran sangat penting bagi mereka. Mereka tidak bisa berkompromi hanya karena adanya pihak. Karena itu pula Warski yang berada di langit tidak berani bertindak gegabu ketika delapan raja naga tidak membuka mulutnya. Di saat yang sama, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari laut. Bang! Sosok yang begitu cantik, tepatnya adalah Yao. 2827. Delapan benua kuno, di suatu tempat di bawah tanah, persatuan APS. Sudah lama sekali sejak Yao pergi. Kenam wanita dan Yue Rong semuanya duduk di kantor, merasa sangat tidak nyaman. Namun meski begitu, mereka hanya bisa duduk di sini dan menunggu kabar. Selain Yue Rong, situasi di dataran api suci bukan lagi sesuatu yang bisa mereka campuri. Tanpa kekuatan yang cukup, mereka bahkan tidak mempunyai hak untuk berbicara. Sejak Yao pergi hingga sekarang, alis Liu Yi berkerut erat. Yang paling dia khawatirkan adalah Yao tidak hanya tidak mencapai kesepakatan dengan para naga, tapi juga ditangkap oleh para naga untuk mengancam Luan. Meskipun ada begitu banyak ras yang hadir, naga sekarang tidak bermoral dan bermartabat seperti rumor yang beredar 10 ribu tahun yang lalu. Bagi kaisar tulang naga, tidak mengherankan jika kelompok Megalosaurus ini akan melakukan apa saja. Apakah kita punya cara lain? Di ruangan yang sunyi, Suanger tiba-tiba angkat bicara. Kakak Yao adalah putri Sengoku. Bisakah kami memberi tahu Sengoku tentang hal ini? Mungkin Sengoku punya cara, atau mereka bisa membantu. Kata-kata Suanger dipenuhi dengan keraguan-raguan dan penyelidikan. Karena dia merasa jika dia bisa memikirkan sesuatu, semua orang pasti bisa memikirkannya juga. Namun hingga saat ini belum ada yang mengutarakan pendapatnya. Ini membuatnya sedikit khawatir, jadi dia mengutarakannya. Faktanya, semua orang memang sudah memikirkannya. Liu Yi memandang Suanger, sedikit menggelengkan kepalanya, dan berkata, kami tidak bisa memberi tahu mereka. Jika dia bisa memberi tahu domain abadi, Yao sendiri tidak akan pergi ke sana. Dia tidak bisa menggunakan alasan Yao berada dalam bahaya untuk memberi tahu domain abadi. Kalau tidak, dia bisa melakukannya sejak awal, dan Yao tidak perlu benar-benar mengambil risiko. Yao tidak mau memberi tahu semoku, yang berarti masyarakat semoku tidak akan meninggalkan semoku karena hal tersebut. Dia tidak perlu membuang waktu untuk hal ini. Setelah ditolak oleh Liu Yi, Suanger benar-benar kehabisan ide. Faktanya, semua orang tidak punya ide. Kalau tidak, mereka tidak akan duduk di sini dengan tenang. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba menerangi ruangan. Tubuh wanita itu bergetar, dan mereka segera menoleh untuk melihat. Meskipun formasi teleportasi berwarna putih, itu bukanlah gerbang alam ilahi. Orang yang keluar adalah Raja Qi. Ketika Pangeran Qi tiba, semua orang bangkit. Pangeran Qi dengan cepat mengamati orang-orang di ruangan itu, serta ekspresi mereka. Hatinya menegang, dan dia langsung bertanya pada Liu Yi. Yao belum kembali. Tidak, Liu Yi menggelengkan kepalanya lagi. Mengapa Pangeran Qi ada di sini? Liu Yi dan Pangeran Qi telah bertemu beberapa kali. Pangeran Qi selalu berterus terang dengan kata-katanya dan akan berbicara lebih langsung kepada orang-orang yang dia setujui. Di sisi lain, Liu Yi selalu berbicara sesuai dengan tipe orang yang berinteraksi dengannya. Hasilnya, percakapan mereka menjadi sangat lugas, namun Pangeran Qi sangat puas. Saya sedikit khawatir, jadi saya datang untuk melihatnya. Jika Yao tidak kembali dalam satu jam, saya sarankan agar seluruh aliansi hidup dan mati dimobilisasi. Saya akan memimpin mereka untuk menyelamatkannya. Begitu kata-kata ini diucapkan, hati semua orang bergetar, dan mereka segera memandang Pangeran Qi dengan kaget. Perlu diketahui bahwa Raja Qi selalu tidak mau berkonfrontasi langsung dengan para naga. Tidak ada jalan lain. Kekuatan suku harimau surgawi tidak bisa menghadapi gabungan kekuatan para naga. Bahkan jika seluruh aliansi hidup dan mati bekerja sama, semuanya akan tetap sama. Terlebih lagi, para naga sekarang memiliki banyak sekutu. Pangeran Qi tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu, itu terlalu mengejutkan. Apa maksudmu? Liu Yi buru-buru bertanya. Putri Semoku terjebak, dan aku punya alasan bagus untuk bertindak, kata Pangeran Qi. Tujuanku adalah menyelamatkan Putri Semoku, bukan melawan naga. Dengan cara ini, kemungkinan besar banyak balapan yang hadir akan berpindah sisi di menit-menit terakhir. Biarpun aku tidak bisa menyelamatkan sang putri, kemungkinan terjadinya konflik dengan para naga juga tidak besar. Setelah itu, Pangeran Qi berhenti sejenak, lalu dengan lugas berkata, di masa lalu, aku tidak akan menyelamatkan Yao, tapi bagaimanapun juga dia adalah istri Luan. Lebih penting lagi, konsep yang dia hasilkan setelah terobosannya terlalu mengejutkan. Aku bisa melihat bayangan kebangkitan Semoku dari tubuhnya, jika dia bisa mendapatkan kembali kekuatan guru ilahi dari 10.000 tahun yang lalu. Itu akan sangat membantu dalam pertarungan melawan klan Hachiko di masa depan. Petik 2 Petik 2 Mendengar kata-kata Pangeran Qi yang tidak disamarkan, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, namun mereka dengan cepat mengambil nafas dalam-dalam dan memulihkan akal sehat mereka. Perkataan Pangeran Qi begitu lugas sehingga mereka bisa menerimanya. Bagaimanapun juga, perasaan Pangeran Qi terhadap Yao tidak sama dengan perasaannya terhadap Luan. Jika bukan karena alasan ini, tidak ada yang bisa mengerti mengapa Pangeran Qi mengambil risiko seperti itu. Satu jam Tidak panjang, tapi juga tidak pendek. Sudah cukup waktu untuk terjadinya banyak hal. Di pihak Yao, bagaimana kabarnya? Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Laut utara kedua, di tengah dataran api suci. Langit tidak berawan selama 10 ribu li, dan tidak ada binatang aneh yang menghalangi jalan dalam radius lebih dari 100 ribu li. Matahari tengah hari yang terik berhamburan turun dari langit, menyinari permukaan laut dan memancarkan pancaran sinar berwarna pelangi. Itu seindah lukisan, sangat indah. Namun yang lebih indah dari terik matahari adalah sosok yang berdiri di permukaan laut. Yao berpakaian putih, dan pakaiannya sepertinya berhubungan dengan energi ilahi. Selama energi dewa di tubuhnya belum mengering, jubah dewa putih ini tidak akan rusak. Dia tidak dalam keadaan menyesal. Sebaliknya, rambut panjangnya yang basah kuyup oleh air laut disampirkan ke belakang punggungnya, dan air laut yang bersih menetes dari pipi indahnya, membuatnya semakin mempesona. Hanya dalam beberapa kalimat, aura Yao jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal ini segera diperhatikan oleh semua binatang aneh, termasuk wanski di langit. Jika sebelumnya Yao dikatakan terluka parah, maka sekarang, dia sudah meninggalkan jangkauan luka berat. Bagaimana dia bisa sembuh begitu cepat? Bahkan jika itu adalah semoku, bukankah pemulihan secepat itu terlalu konyol? Itu benar, dengan kekuatan Yao saat ini dan seni pemulihan surga di tubuhnya, mustahil baginya untuk menyembuhkan sedemikian rupa. Alasan mengapa hal itu terjadi begitu cepat adalah karena dia telah mengonsumsi pil abadi. Sebagai putri permaisuri surgawi, dia secara alami memiliki lebih banyak pil abadi. Bahkan jika dia telah menjadi guru surgawi tingkat 9, energi kuat yang terkandung dalam pil abadi sudah cukup untuk menyembuhkan luka-lukanya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemampuan penyembuhannya masih mencengangkan bahkan di alam surgawi abadi. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, luka di tubuhnya akan sembuh total. Yao baru saja mendengar kata-kata pemimpin klan Yuantu dengan jelas, dan dia sangat berterima kasih. Namun, dia tidak ingin melibatkan ras lain dalam masalah ini, juga tidak ingin melibatkan ras lain. Terlebih lagi, pemimpin klan Yuantu telah memberinya waktu untuk mengonsumsi pil tersebut. Warski di langit berada dalam kondisi sangat lelah, sementara dia dalam kondisi pemulihan yang cepat. Selama dia terus melanjutkan pertarungan ini, peluang dia untuk menang sangat tinggi. Karena itu, Yao berbicara dengan suara yang dipenuhi aura suci. Terima kasih, tapi soal hari ini tidak memerlukan balapan lain intervensi. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Mendengar suara putri Sengoku, mau tak mau orang ingin mendengarkannya. Tubuh pemimpin klan Yuantu bergetar. Dia secara alami menyadari bahwa aura dan kekuatan Yao sebagian besar telah pulih. Sepertinya dia memang tidak dibutuhkan. Dia juga tidak ingin berselisih dengan para naga, jadi dia berteriak, karena Sang Putri mempunyai niat seperti itu, aku tidak akan ikut campur lagi. Petik 2. Semua binatang aneh melihat keadaan Yao. Meski dia bilang dia tidak akan ikut campur, situasinya sudah berubah. Di langit, Warski sangat kelelahan. Dalam kondisinya saat ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang lebih dari beberapa kali. Dia harus menang dengan satu gerakan. Dia harus berusaha sekuat tenaga dan tidak pernah mundur. Aura kematian yang keluar dari jubah berdarah itu menjadi semakin ganas dan gila. Warski tidak mau membuang waktu. Dia segera meraung dan menyerang Yao. Namun, dia melambat. Kecepatannya jelas lebih lambat dari sebelumnya. Yao bahkan bisa melihat sosok buram. Jika dia bisa melihatnya, dia bisa melarikan diri dan membela diri. Yao segera lari ke kejauhan dan terus mengubah arah untuk melemahkan momentum lawan. Namun, jarak antara mereka kurang dari 10 ribu kaki. Bagi seorang guru surgawi tingkat 9, 10 ribu kaki terlalu cepat. Suara mendesing. Kecepatan Warski menembus ruang angkasa. Dia langsung bergegas ke permukaan laut dan menyerbu ke arah Yao, mengarahkan pukulan ke punggungnya dengan seluruh kekuatannya. Sementara itu, Yao telah menyiapkan pertahanan terkuat di sekelilingnya, membentuk pertahanan terkuat yang bisa dia capai. Dia siap menerima pukulan ini secara langsung. Namun, semua binatang aneh yang hadir dapat melihat dengan jelas bahwa pertahanan di sekitar putri negara berperang tidak dapat menahan pukulan ini sama sekali. Dia akan terluka parah lagi. Namun, saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, seluruh megalosaurus di langit bergetar. Semua binatang aneh itu terkejut. Mereka melebarkan mata dan memandang ke laut, memandangi dasar laut yang bukan milik mereka berdua. Bahkan Warski pun sama. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia dengan cepat melihat ke bawah ke dasar laut. Lalu, Warski sepertinya melihat kegelapan tak berujung melayang dari laut. Bahaya fatal segera melanda tubuh Warski, menyebabkan dia gemetar hebat. Warski segera mengubah arahnya dan mengubah serangannya dari Yao menjadi kegelapan bawah laut. Di saat yang sama, kegelapan tak berujung telah naik ke permukaan laut, menyebabkan laut indah yang semula bersinar di bawah terik matahari menjadi hitam pekat. Kemudian, gemuruh. Cahaya merah muncul. Di bawah tatapan semua binatang aneh level 9 yang hadir, ledakan mengejutkan terjadi di atas laut. 2828 Kekuatan mengerikan itu menghempaskan lautan sekitar 20 ribu kaki. Itu membentuk gelombang besar yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki, menyebar keluar dengan kecepatan ekstrim. Yao, yang berdiri di samping ledakan dahsyat, tidak terkena pukulan ini secara langsung. Dia hanya menderita dampak ledakan dari jarak dekat. Meskipun dampak ini menghancurkan sebagian besar pertahanannya, namun tidak sepenuhnya menghancurkannya. Dia terlempar ke belakang sejauh 10 ribu kaki, tetapi tidak mengalami banyak kerusakan. Sebaliknya, ramuan abadi menyembuhkan lukanya lebih cepat. Di bawah tabrakan hebat, tubuh Warski juga terlempar, terbang langsung ke langit. Tapi tidak peduli apakah itu binatang mistis di langit atau Yao, tidak satupun dari mereka melihat ke arah Warski. Sebaliknya, semua makhluk mistis dan Yao segera melihat ke satu tempat. Di bawah permukaan laut asli. Di bawah kekuatan ledakan, lubang sedalam 10 ribu kaki diledakan dari laut. Pada saat ini, sesosok tubuh sedang berdiri di tengah lubang yang dalam. Karena tabrakan tadi, sosok ini juga terlempar sejauh 50 ribu kaki sebelum berhenti. Semua binatang mistis melihat sosok ini dengan sangat terkejut. Yao juga sama, melihat sosok ini dengan sangat terkejut. Namun di tengah keterkejutannya, tiba-tiba ada juga ekstasi. Suami. Ledakan. Yao segera bergerak, dan dengan kecepatan tercepat, bergegas menuju syuting U.R.O. ini. Mendengar suara yang begitu menyenangkan, sosok ini menoleh ke arah Yao. Benar, itu Luan. Sepasang mata yang seperti jurang ini, keadaan yang sangat sunyi, siapa lagi selain Luan. Suara mendesing. Sosok Yao tiba di depan Luan dalam sekejap mata, dan langsung bergegas ke pelukan Luan. Bang. Yao memeluk Luan erat-erat, wajah cantiknya terkubur dalam pelukan Luan. Dia jelas sangat kuat, tapi air matanya mengalir seperti bendungan yang rusak. Setelah dua bulan sembilan hari, akhirnya, dia melihat orang yang paling dia cintai. Bahkan ketika dia sedang berlatih, dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri dari berimajinasi. Namun dia selalu membiarkan imajinasinya menjadi liar, memikirkan bahaya yang mungkin dihadapi suaminya. Dan setiap kali dia memikirkannya, hatinya akan terasa sakit seperti terkoyak, begitu menyakitkan hingga dia tidak bisa bernafas. Melihat Yao yang menangis, Luan mengangkat tangannya dan memeluknya erat-erat. Di langit, semua Megalosaurus dan binatang eksotik terkejut melihat pemandangan ini. Mereka memandangi dua orang yang sedang berpelukan erat di kawah laut dalam. Luan Luan telah muncul. Semua binatang mistik sedang menatap Luan, tapi yang mengejutkan mereka, Luan benar-benar berhasil menerobos. Benar sekali, menilai dari serangan barusan, tidak ada keraguan bahwa Luan telah menerobos. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa memukul mundur Warski dengan satu pukulan. Meskipun semua binatang eksotik mengira Luan mungkin sedang berkultivasi di dataran api suci, yang lebih penting adalah semua binatang eksotik mengetahui waktu kapan Luan akan menerobos ke puncak LV-8. Hanya empat bulan sejak Luan berhasil menembus puncak peringkat ke-8, namun ia membutuhkan waktu sembilan bulan untuk menerobos dari tahap akhir peringkat ke-8 ke puncak peringkat ke-8. Bagaimana langkah ini bisa lebih cepat dari sebelumnya? Dan jauh lebih cepat? Terobosan Luan tidak diragukan lagi merupakan berita besar bagi semua binatang eksotis di langit, tetapi juga merupakan tekanan yang sangat besar. Bagaimanapun, Luan adalah anggota klan Hachiko. Guru surgawi LV-8 dari klan Hachiko dan guru surgawi LV-9 dari klan Hachiko adalah dua konsep yang sangat berbeda. Apa yang harus mereka lakukan? Mungkinkah mereka harus membunuh guru surgawi LV-9 dari klan Hachiko? Orang-orang yang berada di bawah tekanan lebih besar tentu saja bukanlah ras lain, tapi para naga. Semua megalosaurus ekspresinya menjadi sangat serius, terutama delapan raja naga. Mereka semua menatap Luan. Mereka tidak pernah menyangka manusia ini benar-benar bisa menerobos lautan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika ini masalahnya, apa yang akan terjadi pada tulang naga kekaisaran? Di langit, Warski menatap kedua orang yang berpelukan erat, dan perhatiannya juga terfokus pada Luan. Dia juga tidak menyangka Luan bisa menerobos secepat itu. Bagaimanapun, dialah yang membujuk delapan raja naga. Begitu Luan menjadi guru surgawi LV-9, dia akan menyinggung klan Hachiko jika dia menyerang. Sebenarnya dia tidak menganggapnya seserius itu, tapi dia sengaja membuatnya terdengar sangat serius. Selain itu, dia pernah memenuhi syarat untuk pergi ke klan Hachiko untuk pertukaran. Dalam aspek ini, para naga sangat mempercayai kata-katanya. Apa yang dia katakan hanyalah memaksa para naga untuk menyerang Luan secepat mungkin. Lagipula, dia hanya punya waktu setengah tahun. Dia segera menoleh untuk melihat kedelapan raja naga. Ekspresi, dia takut kali ini, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Kekuatan ledakannya begitu besar bahkan kembalinya air laut pun sangat lambat. Yao memeluk Luan rat-rat, seolah dia khawatir semuanya hanyalah ilusi. Dia khawatir dia akan pergi lagi. Namun, dia tahu bahwa ini bukanlah tempat yang tepat untuk melampiaskan emosinya, juga bukan saat yang tepat untuk melampiaskannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan emosinya dan mengendalikan air matanya sebanyak mungkin sebelum meninggalkan pelukan Luan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Luan juga memandangnya. Kamu telah berhasil menerobos. Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, selamat. Liu Yi menatap sepasang mata yang dalam dan merasakan konsep yang dipancarkan Luan. Jika Luan awalnya hanya memiliki sepasang mata yang membuat orang merasa jatuh, maka seluruh tubuhnya memberikan perasaan ini kepada orang lain. Bahkan lebih intens dari sebelumnya. Belum lagi sepasang mata gelap yang seperti jurang maut. Melihatnya dari jarak sedekat itu, seolah-olah seluruh tubuh seseorang terjatuh ke dalamnya. Aura ilahi Yao Yao bahkan tidak dapat menolak konsep ini. Itu menelannya dan membuatnya tidak bisa pergi. Luan secara alami merasakan aura ilahi Yao Yao, tapi itu tidak banyak mempengaruhi dirinya. Ini memang bukan waktunya membicarakan cinta. Dia mengangkat kepalanya dan melihat binatang mistis yang memenuhi langit, naga dan banyak ras lainnya. Luan melihat sekeliling. Dimanapun tatapannya mendarat, semua makhluk mistis merasakan hati mereka bergetar. Beberapa bahkan panik. Tatapan Luan berhenti pada delapan raja naga dan menatap mereka. Delapan raja naga juga sedang melihat ke arah Luan. Saat tatapan mereka bertemu, Luan tidak berekspresi, tapi delapan raja naga sedang menatap. Tubuh gemetar. Ketika Luan mencapai alam yang sama dengan mereka, cara mereka memandang Luan juga sangat berbeda dari sebelumnya. Di mata Luan, mereka tidak melihat rasa takut apapun. Mereka bahkan tidak dapat melihat emosi apapun. Seolah-olah pada sepasang mata ini, emosi menjadi tidak berarti. Apakah perlu formasi seperti itu hanya untuk menangkapku? Luan berbicara. Suaranya sangat tenang, tapi menyebar luas. Delapan raja naga sangat menghargaiku. Petik dua petik dua. Kata-kata Luan menyebar dan masuk ke telinga setiap binatang mistis. Berbeda dengan ketaatan yang muncul karena mendengar suara Yao Yao, ketika mereka mendengar suara ini, semua makhluk mistis merasa bahwa mereka langsung tenggelam dalam kegelapan. Seolah-olah mereka terisolasi dalam jurang tak berujung. Rasa kesepian, panik, dan ketidakberdayaan yang kuat muncul. Akhirnya, ia berkumpul dalam keputus asaan dan muncul di lautan kesadaran setiap binatang mistis. Ketika delapan raja naga mendengar ini, tubuh mereka juga gemetar. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan Luan baru saja menembus. Tidak perlu takut padanya. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan binatang mistis manapun yang hadir dalam pertarungan satu lawan satu. Namun, pola pikir Luan melampaui semua orang yang hadir. Bahkan mungkin jauh lebih dari itu. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Kedelapan raja naga saling memandang. Niat membunuh yang sangat kuat muncul di mata mereka. Jika mereka melepaskan Luan hari ini, dengan kecepatan pertumbuhan anak ini, mereka mungkin tidak dapat menangkapnya saat mereka bertemu lagi nanti. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, kemungkinan besar itu berarti tulang naga raja dan naga tidak akan memiliki nasib sama sekali. Atau, mereka dapat mengubah perkataan putri semoku manapun dan mengembalikan tulang naga raja kepada naga setelah kematian Luan. Namun, dengan cara ini, mereka tidak memiliki peluang sama sekali untuk menjadi raja naga. Di tengah penentuan pilihan, niat membunuh di mata kedelapan raja naga sudah cukup untuk menjelaskan pilihan masing-masing. Mereka semua ingin menjadi raja Megalosaurus. Mereka tidak mau melewatkan kesempatan di depan mereka. Membunuh. Mereka harus membunuh Luan. Adapun putri semoku, mereka juga tidak bisa melepaskannya. Kalau tidak, jika tersiar kabar bahwa mereka telah membunuh Luan, yang telah menjadi guru surgawi tingkat 9, mereka mungkin akan menarik balas dendam klan Hachiko. Namun, saat delapan raja naga mengambil keputusan, Luan sudah menoleh. Pandangannya beralih dari delapan raja naga ke langit. Lebih dari 15.000 kaki darinya, sesosok tubuh yang mengenakan pakaian berwarna merah darah berdiri di langit. Luan bisa merasakan aura pihak lain. Tentu saja, dia tahu siapa pihak lainnya. Lihat dirimu sekarang. Suara Luan sangat dingin dan penuh sarkasme. Inikah kekuatan yang kamu kejar? 2829 Di lautan dan langit yang ganas, konfrontasi terus berlanjut. Yao menerobos setengah hari lebih awal dari Luan, jadi Luan datang sangat terlambat. Faktanya, ketika manusia batu itu mengenai dada Luan, Luan langsung memasuki api di tengah dataran api suci dari ruang bawah tanah. Yu Tiamou terbuka dengan sendirinya, dan dia segera terbang ke permukaan laut. Meski sempat menerobos, ia tidak bisa beradaptasi dengan tekanan air di kedalaman laut seperti itu. Dia tidak bisa membuat lingkaran teleportasi di laut, jadi dia hanya bisa terbang ke atas. Namun ketika dia terbang hingga 30.000 kaki di bawah permukaan laut, dia langsung merasakan kekuatan yang sangat besar di atas. Itu sangat kacau, seolah-olah sedang terjadi pertempuran. Dia terkejut dan mendapat firasat buruk. Dia segera mempercepat dan terbang ke atas. Saat dia berada 30.000 kaki di bawah permukaan laut, dia berhasil merasakan auranya. Dia merasakan aura istrinya. Oleh karena itu, Luan dapat muncul pada saat kritis dan menyerang Warski secara langsung, memaksa Warski mundur. Luan terpaksa mundur dengan satu pukulan. Faktanya, pukulan ini juga menyebabkan luka dalam pada Luan, tapi dia tidak menunjukkannya. Bahkan auranya pun tidak berubah. Luan, yang baru saja menerobos, hampir setara dengan Yao dalam hal kekuatan. Kekuatan yang bisa dia gunakan sekarang masih merupakan kekuatan yang awalnya dia pegang. Dengan semua hal aneh yang terjadi selama terobosannya, serta kekuatan gelap yang menyatu ke dalam tubuhnya, sangat sulit baginya untuk menggunakannya dalam pertarungan resmi. Luan perlu terus berpikir dan bereksperimen dengan tenang. Paling tidak, dia perlu mendapatkan gambaran umum tentang hal itu. Adapun kegelapan yang baru saja terbentuk dari permukaan laut, sebenarnya adalah pemandangan yang diciptakan oleh kekuatan gelap ketiadaan di tubuh Luan saat dia menggunakan Fajar. Bahkan Luan tidak memahaminya. Namun setelah terobosan tersebut, Luan sangat puas dengan kekuatan Fajar. Yang membuatnya semakin puas bahkan terkejut adalah konsumsi daibriak. Sebelum terobosan, satu pukulan Fajar akan menghabiskan hampir 20% kekuatan Luan. Saat ini, konsumsi kekuatan jauh lebih sedikit dari sebelumnya, bahkan kurang dari 5%. Namun meski begitu, pukulan barusan sangat sulit untuk dilawan Warski. Hal ini didasarkan pada premis bahwa Warski tidak memiliki momentum apapun, padahal ia memiliki momentum yang kuat. Jika bukan karena tulangnya cukup keras, pukulan itu akan mematahkan lengannya. Jauh di langit, mata Warski hampir keluar dari rongganya ketika dia mendengar kata-kata Luan. Ejekan dalam kata-kata Luan telah membuatnya marah. Benar sekali, dia juga tidak ingin menjadi seperti ini. Seluruh tubuhnya berlumuran lapisan darah tebal. Apa perbedaan antara dia dan hantu jahat? Luan, Warski tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia meraung pada Luan, melampiaskan amarahnya. Kamu akan mati hari ini. Kata-kata Warski terdengar jelas oleh semua binatang mistik di langit dan laut. Setelah mendengar kata-kata Warski, delapan raja naga gemetar. Jika Zantian bisa membunuh Luan, mereka akan bisa duduk santai dan menikmati hasil kerja kerasnya. Mereka tidak perlu menyinggung klan Hachiko dan Semoku. Mereka bisa saja menyalahkan manusia ini. Ketika saatnya tiba, Imperial Dragonborn akan tetap menjadi milik mereka. Mereka bahkan bisa membiarkan putri Semoku pergi dan menebus sebagian reputasi mereka di antara banyak binatang eksotis. Segera, niat membunuh dari delapan raja naga berkurang saat mereka dengan sabar mengamati perkembangan situasi. Karena naga tidak bergerak, ras lain secara alami tidak punya alasan untuk bergerak. Gemuruh. Sosok Warski langsung menghilang saat dia menembak ke arah Luan, menyelam menuju lautan yang belum kembali. Saat ini Warski belum habis. Dia masih bisa melancarkan banyak gerakan yang menjadi ancaman besar bagi kehidupan Luan dan Yao. Luan dan Yao tidak boleh gegabuh. Segera, Yao Yao menghubungkan kekuatannya dengan staff abadi dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba merasakan dorongan besar dari belakang. Benar, Luan mendorong punggung Yao Yao. Kekuatan yang kuat secara langsung mendorong Yao Yao yang tak berdaya menjauh, mendorongnya menjauh dari medan perang. Waktu bukanlah hal yang terpenting, tetapi niat Luan sangat jelas. Dia akan menghadapi pertempuran berikutnya sendirian. Sejak dia muncul, dia tidak akan membiarkan istrinya berkelahi. Pertarungan ini adalah dendam antara dia dan Warski. Saat Warski melihat Luan benar-benar mendorong Yao Yao menjauh, matanya menjadi dingin. Dengan kondisinya saat ini, akan sangat merepotkan untuk bertarung satu lawan dua. Namun jika satu lawan satu, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk menang. Luan ini sebenarnya sangat arogan, ingin melawannya satu lawan satu setelah baru saja menerobos. Dia pasti akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Ah! Warski meraung saat dia menyelam, menyebabkan lautan di sekitarnya bergetar sekali lagi. Luan menatap kosong pada sosok lawannya yang menyelam. Kecepatan lawannya memang sangat cepat, begitu cepat hingga ia hanya bisa melihat sosok yang kabur. Tetapi, dalam kegelapan tak berujung di matanya, warna merah muncul di pupilnya. Namun, pupil merah kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelum terobosan, warna merah pada pupilnya adalah merah darah murni. Tapi sekarang, warna merah di pupilnya menjadi lebih gelap dan terkendali. Tetapi jika seseorang mampu menatap matanya dengan serius untuk waktu yang lama, mereka akan menemukan bahwa di dalam warna merah darah yang gelap, sepertinya ada cahaya merah darah yang tak ada habisnya mirip dengan kegelapan yang tak ada habisnya. Itu seperti, jurang berdarah di dalam kegelapan tak berujung. Setelah mengaktifkan alam dewa iblis, kekuatan Luan meningkat, dan peningkatannya jauh lebih besar dari yang dibayangkan Luan. Di matanya, sosok Warski menjadi lebih jelas, namun masih terlalu cepat, jauh melebihi kecepatannya sendiri. Tapi selama dia bisa melihat sosok lawannya, itu sudah cukup bagi Luan. Dia sama sekali tidak takut dengan niat membunuh yang mengerikan dan wajah garang lawannya. Seolah-olah dia bahkan tidak merasakan banyak kegembiraan setelah menerobos. Niat membunuh lawannya tampak menjadi gila di matanya. Dua ribu kaki Warski masih tidak mengubah arah, karena dalam keadaan blut keloak, jurus terkuatnya adalah pertarungan jarak dekat. Namun bagi Luan, dia telah melihat banyak musuh dengan jubah darah, jadi dia tidak menganggapnya aneh. Warski tidak mengubah arah, tapi Luan yang melakukannya. Begitu dia mencapai ketinggian dua ribu kaki, sosoknya tiba-tiba mundur secara eksplosif. Dia mundur pada level yang sama dengan Yao, ke arah yang berlawanan. Warski segera bergegas maju. Pada jarak ini, mustahil untuk lolos dari kejarannya. Ledakan. Warski segera mengubah sudut penyelamannya dan menyerbu ke arah Luan dengan kecepatan penuh. Dengan momentum yang hebat, dia langsung menutup jarak hingga kurang dari seribu kaki. Pada saat ini, Luan tiba-tiba berhenti mundur. Mata Warski menjadi dingin. Anak ini penuh tipu muslihat. Tidak mungkin dia melawannya seperti ini. Dengan hati-hati, dia terus menyelam hingga seribu kaki terakhir. Suara mendesing. Hanya tersisa enam ribu kaki. Kedua belah pihak dan tanda pagar 39, aura bertabrakan dengan keras. Pada saat ini, tubuh Luan tiba-tiba bergerak ke kiri. Tubuh Warski bergetar melihat ini. Dia tahu bahwa anak ini akan mempermainkannya. Saat Luan bergerak, dia segera mengubah arah dan bergegas ke kiri Luan. Namun, mata Warski melebar, dan dia menatap Luan dengan tidak percaya. Dia melihat bahwa Luans gerakannya hanya sedikit goyang ke kiri, tak sampai sepertiga panjang tubuhnya. Itu adalah gerakan yang paling sederhana. Sebuah tipuan. Sudah berakhir, saya sudah tertipu. Dengan jarak antara mereka, Warski memperkirakan gerakan horizontal Luan setidaknya berjarak dua tubuh. Terlebih lagi, pada jarak sedekat itu, dia tidak bisa mengubah arah lagi setelah mengubah arah. Dengan kata lain, dia tertipu oleh tipuan sederhana Luan, dan serangan habis-habisan miliknya meleset. Gerakan tiba-tiba anak ini di ketinggian 2.000 kaki hanyalah kedok. Suara mendesing. Jarak 6.000 kaki ditempuh dalam sekejap, dan Warski sudah berada dua jarak tubuh dari Luan. Sangat sulit baginya untuk mengubah arah pukulannya, dan sangat sulit baginya untuk mendaratkan pukulan efektif pada Luan dari jarak jauh. Namun, mata hitam Luan sangat tenang saat dia melihat ke arah Warski, yang bergegas menuju laut dari kiri. Tapi ini tidak berarti dia tidak bergerak. Tubuhnya sudah berbelok ke kiri, dan dengan kekuatan pinggangnya, dia meninju tangan kanannya dengan seluruh kekuatannya dari bawah ke atas, mengarah ke wajah pria berdarah itu. Fajar. Ledakan. Tinjunya bertabrakan dengan wajah pria berdarah itu. Segera, ledakan dan api yang mengerikan meledak di kawah yang dalam di lautan, mengguncang bumi. 2830. Gemuruh. Lautan, yang baru saja akan kembali, meledak sekali lagi. Sosok Zantian segera terlempar karena pukulan itu. Tubuhnya terus berputar saat dia terbang. Darah yang mengerikan mengalir keluar dari tubuhnya. Kepalanya, khususnya, sepertinya hancur berkeping-keping karena pukulan itu. Kekuatan pukulannya membuat semua monster mistis peringkat sembilan terkesiap. Sebagian besar makhluk mistis tidak melihat apa yang terjadi, tetapi mereka melihat hasilnya. Bagaimana pemimpin sekte langit tersembunyi yang begitu kuat bisa dikalahkan sampai seperti ini hanya dengan pukulan Luan. Luan baru saja menerobos. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Namun, ada juga beberapa binatang mistik tahap ke sembilan yang kuat yang melihat semuanya dengan jelas. Dan justru karena dia bisa melihatnya dengan jelas maka dia menjadi khawatir dan ketakutan. Kekuatan Luan secara alami tidak sebaik Zantian. Faktanya, perbedaannya sangat besar. Namun, karena sebuah tipuan, situasinya terbalik total. Ketenangan dan kelicikan dalam pertempuran membuat mereka gemetar ketakutan. Yao Yao yang berada jauh terkejut saat melihat pukulan itu. Dia pertama kali menghela nafas lega dan kekhawatirannya terhadap suaminya sebagian besar hilang. Kemudian, dia merasa bangga dengan kemampuan bertarung suaminya yang sebenarnya dan segera belajar darinya. Pukulan dari atas ke bawah mendarat dengan keras di wajah Zantian. Kekuatan kedua belah pihak saling tumpang tindih. Selain kekuatan daibreak, pukulannya berhasil mematahkan jubah darah di wajah Zantian. Tak hanya itu, pukulannya juga sukses mengenai wajah Zantian. Hidungnya langsung meledak dan seluruh wajahnya mengalami pukulan berat. Itu secara langsung mempengaruhi lautan kesadarannya. Ketika lautan kesadarannya rusak, itu sangat mempengaruhi pergerakan seluruh tubuhnya. Namun, kekuatan Zantian masih jauh lebih tinggi dari Luan. Pukulan dari kedua belah pihak dan pukulan daibreak hanya bisa mencapai hal ini. Pertahanan jubah darah sangat kuat. Namun, menghadapi hasil seperti itu, Luan masih bisa menebaknya. Karena dia dapat menebaknya, dia tidak berhenti. Setelah pukulan itu, dia segera bergegas ke depan dan mengejar Zantian yang sedang terbang. Dia tidak bisa memberi lawannya ruang bernapas. Dia harus membunuhnya. Setelah Zantian meninggal, seluruh aliansi sekte akan sangat aman. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Ledakan. Luan mengejar sejauh seribu Zang, mengejar sosok Warski. Dia hanya berjarak seratus Zang dari Warski. Pada saat ini, lautan kesadaran Warski sedang dalam keadaan terguncang hebat karena pukulan keras dan rasa sakit akibat patah hidungnya. Dia sangat kesakitan hingga dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Kekuatan seluruh tubuhnya menjadi sulit dikendalikan. Hanya karena satu pukulan, seluruh kekuatannya anjlok. Sekarang, kekuatan dan kecepatannya hampir setara dengan Luan, namun dalam hal kecepatan reaksi, dia jauh kalah dengan Luan, apalagi dalam pertarungan jarak dekat. Orang lain mungkin takut ternoda darah di pakaian Warski, tapi bagi Luan, darah itu tidak menimbulkan ancaman apapun. Warski dengan paksa mencoba menghentikan putaran tubuhnya. Di saat yang sama, dia melayangkan pukulan. Menggunakan pemahaman sebelumnya dan penggunaan windblast, bola cahaya berwarna merah darah segera melesat ke arah Luan dalam upaya untuk memaksanya mundur. Namun, Luan tidak mengelak atau menghindar. Dia bahkan tidak melakukan pertahanan apapun. Dia langsung menyerang ke depan. Adegan ini membuat semua binatang aneh yang menyaksikan pertempuran itu gemetar. Mata indah Yao menyipit. Secara naluriah, dia khawatir. Jarak seratus sang terlalu cepat. Binatang aneh itu bahkan tidak punya waktu untuk berseru atau menutup mata. Dalam sekejap mata, bola berwarna merah darah meluncur ke dada Luan. Bola berwarna merah darah setinggi tiga kaki itu cukup untuk mengenai seluruh dada Luan. Keduanya berjarak lima puluh sang. Bola berwarna merah darah itu berjarak lima sang. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Namun, suara mendesing. Bola berwarna merah darah langsung melewati tubuh Luan. Ia segera tiba di belakang Luan dan melesat kekejauhan. Di saat yang sama, Luan langsung bergegas ke depan Warski. Memegang lengan kanan Daibriak, dia mengayunkannya lagi. Targetnya tetaplah wajah Warski. Dia mengejar dan mengenai tempat yang sama. Warski benar-benar tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bahkan pakaiannya yang berwarna merah darah tidak bisa menutupi kepalanya sepenuhnya. Kali ini, pertahanannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Ledakan. Pukulan ini membuat Warski terbang lagi. Kali ini, pukulannya lurus. Semua binatang aneh dan tanda pagar 39, tubuh mereka benar-benar tegang. Mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Mereka melihat bola berwarna merah darah yang masih melesat kekejauhan. Itu menghantam gelombang besar di kejauhan dan menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Apakah bola berwarna merah darah itu benar-benar melewati tubuh Luan tadi? Apakah ini sesuatu yang bisa terjadi dalam kenyataan? Karena sudutnya, delapan raja naga dapat melihat pemandangan ini dengan jelas. Bola berwarna merah darah tidak melewati tubuh Luan. Sebaliknya, ia langsung berpindah dari depan Luan ke punggungnya. Itu benar. Bola berwarna merah darah telah bergerak melintasi angkasa. Saat mereka mengumpulkan informasi, mereka mendengar bahwa Luan memiliki kekuatan untuk menghubungkan ruang. Namun, menurut informasi, kekuatan ini tidak bisa digunakan dalam pertarungan sebenarnya. Ini karena Luan tidak dapat mentransfer kekuatan dari alam yang sama. Stabilitas struktur ruang tidak dapat mencapai tingkat ini. Adegan tadi membuat delapan raja naga tercengang. Mereka sangat serius. Belum lagi mereka, bahkan Yao yang bisa melihat semuanya dengan jelas dari jauh pun sama. Ada perbedaan besar antara masa kini dan masa lalu. Itu adalah, ruang di sekitar pertarungan antara guru surgawi level 9 telah menjadi kacau. Bahkan dalam ruang yang kacau tanpa dukungan kenyataan, suaminya sebenarnya telah menyelesaikan perpindahan ruang. Apa yang sedang terjadi? Ini benar-benar di luar pemahaman Yao. Dia benar-benar tercengang. Belum lagi belajar, dia hanya bisa menyaksikan pertarungan itu dengan kaku. Pukulan tersebut mengenai Warski, menyebabkan lautan kesadaran Warski semakin rusak karena rasa sakit yang hebat dan benturan di kepalanya. Namun, kali ini, bukan hanya lautan kesadarannya saja yang rusak. Tulang seluruh wajahnya juga rusak. Seluruh wajahnya amruk karena pukulan itu. Orang hanya bisa membayangkan sejauh mana kerusakan pada tulangnya. Saat ini, meski dia masih bertahan dan tidak pingsan, lautan kesadarannya tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Dengan kata lain, tidak ada bedanya dengan pingsan di dunia nyata. Ini berarti, tubuhnya akan kehilangan kemampuan untuk melawan. Itu akan menjadi pembantaian sepihak oleh Luan. Warski pasti akan mati dalam pertempuran ini. Pertarungan sudah diputuskan. Namun setelah Warski meninggal, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Namun, pemikiran ini hanya memenuhi lautan kesadaran semua binatang mistik untuk sesaat karena perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada pertempuran ini. Luan telah mengalahkan lawan yang lebih kuat. Apalagi lawannya pasti bukan orang biasa. Bahkan binatang mistik tingkat sembilan yang hadir merasakan tekanan yang sangat besar darinya. Kekuatan pemuda ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Namun, saat Luan hendak mengejarnya lagi, suara keras tiba-tiba datang dari langit. Mengaum. Raungan naga yang keras langsung menembus langit dan bumi, menyebabkan tubuh Luan bergetar hebat. Dia merasa aura yang terkandung dalam raungan ini sepenuhnya terkunci pada dirinya. Itu jelas merupakan peringatan baginya. Karena itu, Luan segera berhenti dan melihat ke langit. Tidak hanya Luan, bahkan Megalosaurus dan binatang mistik lainnya yang hadir segera melihat ke sumber suara gemuruh. Orang yang berbicara tidak lain adalah Delapan Raja Naga. Dari sudut pandang raungan keras ini, tidak ada keraguan bahwa itu untuk melindungi Warski. Benar, Delapan Raja Naga memang telah melakukannya. Tidak ada yang tahu hasil pertempuran hari ini. Jika Luan berhasil melarikan diri, maka Warski ini akan tetap berguna dan dapat membantu mengumpulkan informasi tentang manusia. Jika mereka berhasil menangkap Luan, maka Warski ini tidak akan berguna. Mereka akan mengeksekusi orang ini di depan semua binatang mistik lainnya untuk membenarkan tindakan mereka. Bang! Tubuh Warski terhempas ke laut jauh. Di saat yang sama, bola berwarna merah darah yang dia lepaskan meledak dalam gelombang besar di kejauhan, memancarkan kekuatan yang menghancurkan bumi. Gemuruh! Suara ledakan dan Auman Naga menyatu, namun keduanya perlahan meredah pada akhirnya. Pada saat ini, Yao dengan cepat kembali ke sisi Luan dan berdiri di samping Luan, memandangi delapan Raja Naga bersama-sama. Situasi sekali lagi kembali ke konfrontasi dengan Megalosaurus yang memenuhi langit. Meskipun Luan dapat mengalahkan Luan, di hadapan begitu banyak Megalosaurus, dia tetap tidak memiliki peluang untuk melawan. Hal yang sama terjadi di mata Yao. Jika delapan Raja Naga ingin Luan mati, Luan pasti tidak punya peluang untuk selamat. Dalam benak Yao, dia dengan panik memikirkan bagaimana cara mengancam para naga, atau bagaimana bernegosiasi dengan para naga untuk melepaskan mereka. Namun, saat Yao sedang berpikir, Luan langsung membuka mulutnya. Aku akan memberikan kesempatan terakhir pada naga. Luan menatap sekelompok naga yang menutupi langit. Suaranya sangat dingin, seperti jurang tak berujung, saat dia berkata, Ambil inisiatif untuk membukakan jalan bagiku, atau aku akan mengingkari janjiku dengan delapan naga kuning dan membantai mereka di dunia. Masa depan Terima kasih telah menonton!